Dan paparan dari dalam bentuk video, kami kira sudah komprehensif dari paparannya Pak Dubes selama 6 menit. Jadi kalau tidak ada pandangan lain, mungkin kami ikuti saja setelah dari paparan, bisa ke pembicara yang lain. Setelah itu nanti di dalam diskusi kami akan terus ikuti dan akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan diskusi yang ada tentang hubungan bilateral Tiongkok dengan Indonesia, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti kami izin untuk memulai dalam beberapa menit lagi, Pak, ke depan. Sip, oke. Aman, Pak. Kami menyampaikan juga Bapak Juru Bicara Presiden Publik Indonesia, Bapak Dr. Fajrul Rahman. Selamat siang Bapak Fajrul dan tim yang ada di istana. Selamat siang, selamat siang. Saya kebetulan masih menyetir ini, lagi di Sudirman, lagi menuju satu tempat. Jadi saya tidak buka video dulu. Ya, siapa. Kami izin untuk memulai dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nabubudaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, menangkap pengulia. Bapak Dino R. Pusnadi. Yang kami hormati, Dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Pengurus S.T. Rory, MSI. Yang kami hormati, Tenaga Ahli MPR Republik Indonesia, sekaligus Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bungkarno, Bapak Harsen Kelantau Pemuri, SIPMA. Yang kami hormati, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Universitas Bungkarno. Yang kami hormati, Ketua Umum Badat Eksekutif Mahasiswa, Universitas Bungkarno. Dan yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat rahmatnya, terbisa berkumpul bersama-sama menerima ilmu dari para narasumber yang luar biasa dalam webinar Dengan tema, The Dynamic of Indonesian China, Relation in Political Economy, and the Changing Global Order. Baiklah hadirin yang berbahagia. Saya akan membacakan sesuatu acara kita pada hari ini, yaitu Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Utifusitas Bungkarno. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pemapanan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kelima, penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Meranjutkan acara selanjutnya, yaitu Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Utifusitas Bungkarno. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pengadari dan diri kalian Segala puji kita panjatkan kepada Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bidikama Bapak Dr. Didik Suhari Yanto SHMH Yang kami hormati Bapak Warek Tiga Bapak Linaldi Agusta Paklevi SHMH CLA Yang kami hormati Bapak Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Bapak M. Fadrul Rahman Yang kami hormati Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Yang Jangkok Berangkap Mongolia Dr. Randes Johari Orat Mangung dan Jajarannya Yang kami hormati Bapak Dekan Fisif Universitas Bung Karno Bapak Frem Tibero Ring MST Dan yang kami hormati Ketua BEM Fisif Universitas Bung Karno Serta yang kami hormati Para peserta-serta diri sekalian Dalam sambutan kali ini Saya mewakili Kementerian yang bekerja Dalam Terselenggaranya Suatu Bina ini Yaitu dengan tujuan untuk Meningkatkan Pengetahuan kita Tentang ekonomi Antara hubungan Indonesia Dan negara Cina Maka dengan harapan itu Saya mewakili Teman-teman Di belakang layar Serta seluruh jajaran Yang mengucapkan banyak Terima kasih Kepada hadirin Atau peserta Yang telah mendapatkan dirinya Yang telah Mengikut Serta Selanjutnya Tentu Para panitia Pasti memiliki Banyak sekali Kekurangan Baik itu fasilitas Mengenai Di dalam Penyelenggaran Webinar ini Online ini Tentu kami Mengucapkan banyak Pergunaan maaf Yang sebesar-besarnya Dan sedalam-dalamnya Maka dari itu Sekali lagi Saya Mewakili Teman-teman Yang bertugas Dalam Keselenggaran Acara ini Mengucapkan Sekali lagi banyak Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan sedalam-dalamnya Akhir Akhir Kata itulah Yang Bisa Saya Ucapkan Dan Dalam Penyambutan Kali ini Saya Mewakili Teman-teman Yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan Maaf Terima kasih Atas Waktu Dan Kesimpatannya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Arya Yang kedua Akan disampaikan oleh Bapak Hedani Agustaf Wah Hedani SMA CLE Dipersilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Dan salam Kebangsaan Merdeka Yang Saya Hormati Rektor Universitas Bungkarno Bapak Doktor Dili Suharyanto SAMH Yang Saya Hormati Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Jurubicara Presiden Republik Indonesia Bapak Doktor Insinyur Muhammad Fajrul Rahman MH Kemudian Yang Juga Saya Sangat Hormati Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia Bapak Doktor Andes Yohari Orat Mangun Beserta Deputi Chief Of Mission Bapak Dino R. Usnadi Yang Saya Hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bapak Frankie Piroring MSI Kemudian Moderator Kita Carson Roy Tampo Muri MSI Salah Seorang Akademisi Di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Juga Tenaga Ahli Di Pembelian Sosial Pembelian Indonesia Serta Para Peserta Webinar Mahasiswa Maupun Masyarakat Umum Yang Mengikuti Kegiatan Ini Kegiatan Ini Memang Sangat Luar Biasa Dihadiri Oleh Para Tokoh Pembicara Yang Juga Luar Biasa Jadi Atas Nama Para Mahasiswa Saya Mengucapkan Apresiasi Yang Luar Biasa Atas Perkenan Beliau Di Tengah Kesibukan Berkenan Untuk Hadir Mengisi Materi Pada Hari Ini Yang Terkait Dengan Bagaimana Hubungan Relasi Antara Indonesia Dengan Tiongkok Baik Bidang Ekonomi Maupun Situasi Global Yang Saat Ini Terjadi Khususnya Yang Berkenaan Dengan Hubungan Indonesia Dengan Tiongkok Ini Adalah Hal Menarik Dan Tentunya Menjadi Pengalaman Pengetahuan Yang Luar Biasa Untuk Para Mahasiswa Khusususnya Dari Lingkungan Universitas Pung Karno Juga Masyarakat Luas Karena Berdasarkan Informasi Yang saya Peroleh Selain Masih Universitas Pung Karno Juga Ada Masih Dari Perguruan Tinggi Lain Juga Ada Dari Masyarakat Umum Ini Adalah Suatu Usaha Yang Betul-betul Dilakukan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Di Hinggungan UBK Di bawah Kepemimpinan Padekan Dan Juga Tadi Luar Biasa Memang Mahasiswa Kita Itu Baru Semester Dua Ketua Panitianya Luar Biasa Walaupun Sedikit Terpatah Patah Tapi Itulah Semangat Mahasiswa UBK Yang Penuh Dengan Dinamika Pergerakan Dan Kebetulan Salah Satu Pembicaranya Juga Adalah Tokoh Pergerakan Pak Jurrahman Nah Ini Mungkin Bisa Banyak Diskusi Panjang Yang Bisa Dilakukan Sekali Lagi Atas Nama Universitas Bung Karno Segenap Mahasiswa Tentunya Kami Memberikan Apresiasi Yang Luar Biasa Dan Tentunya Juga Mohon Maaf Apabila Dalam Kegiatan Ini Mengalami Sedikit Kekurangan Karena Secara Online Kita Sangat Tergantung Pada Sambungan Sambungan Yang Ini Memang Menjadi Kendala Tapi Tidak Apa-apa Semangat Ini Mudah-mudahan Dapat Kita Lanjutkan Sampai Dengan Akhir Seminar Ini Sekali Lagi Terima Kasih Dan Selanjutnya Saya Berharap Bapak Rektor Berkenan Untuk Membuka Kegiatan Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kebangsaan Merdeka Terima kasih Kepada Bapak Renaldi Yang kesempatannya Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Bapak Dr. Didik Soharyanto SHMH Selalu Membuka Cerah Kita Pada Hari Ini Dipersilahkan Terima Kasih Marilah Kita Sebelumnya Menyambut Salam Nasional Kita Indonesia Berdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Rektor Tiga Universitas Bung Karno Bapak Rinaldi Agusta Falofi SHMH CRA Tekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bapak Franky Paulus Roring SIP MSI Para dosen Dan juga Yang saya Hormati Para Pemateri Keynote Speak Bapak Dokter Insinyur Mohd Fajrur Rahman Jurubicara Presiden Republik Indonesia Dokter Seohari Orat Mangun Duta Besar Republik Indonesia Untuk LRT Mongolia Dan juga Seluruh Mahasiswa Peserta Webinar Universitas Bung Karno Pertama-tama Saya panjatkan Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maksa Yang telah Memberikan Kesehatan Hingga hari ini Acara Webinar Dengan Tema The Dynamics Of Indonesia China Relation In Political Economy And The Changing Global Order Kegiatan ini Dapat Dijadikan Titik Tolak Kegiatan Akademik Di Indonesia Terkait Dengan Hubungan Diplomatik Dan Kegiatan Ini Merupakan Suatu Wujud Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Keintelektualan Di Universitas Bung Karno Pada Tahun 2021 Ini Bangsa Indonesia Dan Bangsa Di Pandemi COVID-19 Tentunya Akan Memberikan Motivasi Dan Bangkit Untuk Lebih Berkatifitas Dan Indonesia Dan Republik China Itu telah Sesuai dengan Konstitusi Itu Ikut Melaksanakan Ketitipan Dunia Yang Dasar Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Politik Luar Negeri Bebas Aktif Merupakan Sebuah Landasan Yang Menjadi Prinsip Dalam Melaksanakan Interaksi Hubungan Internasional Oleh Republik Indonesia Yang Dimaksud Dengan Bebas Yaitu Berbas Dalam Bersikap Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hubungan Bilateral Antar Negara Harus Terjalin Dengan Baik Indonesia Adalah Negara Pertama Di Asia Tenggara Yang Menjalin Hubungan Diplomatik Secara Resmi Sejak 6 Juni 1950 Dewasa Ini Pengaruh Cina Semakin Menguat Dalam Konstelasi Global Dan Regional Yang Jika Dimanfaatkan Dengan Baik Kondisi Tentu Akan Membawa Pengaruh Signifikan Bagi Bangsa Indonesia Cina Sebagai Kekuatan Ekonomi Dunia Memberikan Pengaruh Dalam Konteks Politik Dan Ekonomi Di Indonesia Hubungan Indonesia Dengan Cina Telah Berkembang Dengan Cepat Hingga Sekarang Di Bidang Perekonomian Di Dunia Perdagangan Export Import Dalam Hubungan Internasional Perlu Kebijakan Luar Negeri Yang Harus Memperhatikan Prinsip Martabat Nasional Secara Nasional Setiap Negara Dalam Hubungan Internasional Harus Memikirkan Pengaruh Yang Bisa Diberikan Terhadap Kepentingan Nasional Demikian Sambutan Kami Dan Sebelumnya Saya Sampaikan Mutu Bung Karno Kita Harus Bangkit Dan Percaya Kepada Kekuatan Sendiri Maka Akan Menjadi Bangsa Yang Merdeka Demikian Acara Webinar Jumat 16 April 2001 Dengan Tema The Dynamics Of Indonesia China Relation In Political Economy And The Changing Global Order Saya Nyatakan Dibuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Tersebutannya Bapak Dokter Ridik Sangrianto Berikut Kita Masuk Kepada Sesunan ACIMB Yaitu Pemamparan Materi Samut Sebelumnya Kami Pengembangan Saudara Moderator Bung Harsen Roy Tang Pemuli SITM A Kami Akan Bajakan Siti Yang Bersambutan Sebagai Berikut Siti Siti Sebagai Berikut Nama Harsen 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 Tampumori Pendidikan S1 Di Universitas Samratulangi Dengan Jurusan Ilmu Politik Dan Pemerintahan S2 Dengan Jurusan Yang Sama Di Universitas Gajah Mada Kemudian Sedang Menempuh Studi Doktoral Di Universitas Indonesia Dengan Jurusan Kajian Strategik Dan Global Pekerjaan Tenaga Ahli MPRRI Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Pendiri Institut Studi Perbatasan Negara Pendiri Pemersatu Foundation Selanjutnya Saya berikan Kepada Moderator Untuk Memandu Webinar Kita Pada Hari Ini Dipersilahkan Terima kasih Salam Perjuangan Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Siapa Untuk Kita Sekalian Om Swasti Astu Namo Budaya Salam Kebajikan Dan Selamat Siang Untuk Kita Sekalian Pada Bagian Ini Nanti Kita Akan Memberikan Kesempatan Dulu Bagi Kino Speaker Untuk Menyampaikan Kino Speech Dan Nanti Saya Akan Melanjutkan Dengan Sesi Diskusi Dan Pengoparan Mater Izinkan Saya Untuk Dapat Menyampaikan CV Dari Kino Speaker Kita Pada Saat Ini Bapak Muhammad Pajul Rahman Pendidikan Kimia ITB Ini Kampus Yang sama Dengan Bung Karno Kemudian Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Indonesia Indonesia S1 Magisar Hukum Fakultas Hukum UI S2 Dan Mengambil Studi Doktoral Ilmu Komunikasi Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Indonesia S3 Pengalaman Kerja Dan Organisasi Beliau Sebagai Ketua Pedoman Research And Communication PRC Aktivis Demokrasi Dan Pengamat Politik Dan Jabatan Sekarang Sebagai Staff Khusus Presiden Bidang Komunikasi Komisaris PT Waskita Karya Presidio TBK Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang Yang Sebelumnya Sebagai Komisaris Utama PT Adik Karya Presidio TBK Tahun 2015 2020 Ini Motonya Beliau Kerja 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 Tanpa Menambah Waktu Lagi Saya Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Pak Fazul Rahman Ini Akrab Disapa Dengan Bum Fazul Untuk Dapat Menyampaikan Keynote Speaker Baik Terima Kasih Terima Kesempatannya Suaranya Terdengar Suara Terdengar Terdengar Ini Sorry Saya Sedang Dalam Acara Jadi Saya Tidak Ada Apa-apa Begini Tidak Apa-apa Oke Baik Yang Saya Hormati Rektor Universitas Bung Karno Bapak Dokter Didik Soharyanto SHMA Kemudian Yang Saya Hormati Yaitu Bapak Duta Besar RI Untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia Bapak Dokter Andes Jauhari Orang Namun Kemudian Bapak Wakil Rektor Tiga Universitas Bung Karno Yaitu Bapak Rinaldi Agustafa Levi SHM HCLH Kemudian Juga Franky Peruling MSB Dekan Tisip UBK Dan tentu Bapak Moderator Harsen Roy Tam Umuri Tengah Ahli MPRRI Dan Akademisi Dari Tisip BK Salam Hormat Kepada Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kepadikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Merdeka Saya Ada Membuat PowerPoint Mudah-mudahan Bisa Dibuka Pada Kesempatan Ini Saya Tunggu PowerPoint Yang Pertama Tentu Saya Sangat Bergembira Karena Bisa Berbicara Di Acara Yang Sangat Terhormat Ini Saya Kebetulan Satu Kampus Dengan Bung Karno Di Institut Teknologi Bandung Beliau Berarti Senior Saya Waktu Pertama Kali Masuk Ke Institut Teknologi Bandung Kali Pertama Yang Saya Datangi Adalah Ruang Teknik Sipil Dan Karena Saya Ingen Tahu Gimana Sebenarnya Bung Karno Kuliah Dan Saya Masuk Ke dalam Perlangan Tersebut Lalu Kedudian Merasakan Ya Om Saya Benang Disini Rupanya Proklamator Republik Indonesia Bung Karno Kuliah Dulu Di Masa Penjajahan Kemudian Membangun Kemampuan Intelektualnya Membangun Kekuatan Kekuatan Akademisnya Yang Kemudian Sangat Bermanfaat Dalam Kehidupannya Sebagai Pejuang Keberdekaan Hingga Menjadi Kepulamator Republik Indonesia Izinkan Saya Bicara Terlebih dahulu Yaitu Tentang Indonesia Tiongkok Indonesia Tiongkok Pilar Kekuatan Global Berikutnya Saya Akan Menyampaikan Pernyataan Presiden Tuko Widodo Pada 70 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Tiongkok Beliau Mengatakan Saya Harapkan Hubungan Dan Kerjasama Antara Dua Negara Yaitu Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Akan Lebih Kuat Dan Saring Menguntungkan Jadi Presiden Joko Widodo Sangat Menghormati Hubungan Dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Dan Beberapa Kali Saya Menyaksikan Beliau Menelpon Langsung Atau Presiden Republik Rakyat Tiongkok Menelpon Langsung Juga Kepada Beliau Dengan Suasana Yang Sangat Akrab Dan Suasana Yang Penuh Persahabatan Oleh Karena Itu Beliau Selalu Mengatakan Bahwa Republik Tiongkok Dan Indonesia Harus Menjalin Hubungan Dan Kerjasama Agar Kuat Dan Saling Menguntungkan Berikut Berikutnya Nah Spotbank Dan Memprediksi Bahwa Indonesia Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia Pada 2024 Kekuatan Kekuatan Ekonomi Indonesia Akan Menggeser Negara-negara Terubah Termasuk Peribadian Raya Inggris 2012 Beberapa Kali Menjadi Jodoh Mengatakan Bahwa Dalam Tahun 2014 Indonesia Berikutnya Apa Yang Kita Sebut Sebagai Pancang Kerja Pembangunan Seberdaya Manusia Ketahan Regulasi Dengan Melalui Dan Transformasi Ekonomi Semua Merda Kerja Merupakan Salah Untuk Mencapai Kerjasama Salah Satu Yang Menarik Senin Yang Lalu Saya Bersama Menteri PPN Kepala Pemas Menuju Ke Ibu Negara Baru Di Penajang Pasir Utara Pasir Utara Kalimantan Timur IKM Atau Ibu Kota Negara Baru Indonesia Selain Akan Menjadi Kumpuan Indian Daripada Bukarto Menginginkan Agar Ibu Kota Berada Di Tengah Kepulauan Indonesia Tempat Jadi Kepulauan Kalimantan Jadi Artinya Presiden Kepulauan Memenuhi Inti Presiden Bukarto Memenuhi Presiden Soekarno Atau Bukarto Yang Pertahui Bukarto Bukarto Kita Untuk Membangun Ya Kita Untuk Membangun Juga Negara Baru Di Tengah Jam Pasir Utara Dan Mantan Timur Ini Akan Membutuhkan Dana Yang Cukup Besar Sekitar 500 Triliun Rupiah Hanya Satu Persen Yang Akan Kita Ambil Dari APBN 99 Persen Akan Kita Undang Sejumlah Pihak Swasta Dengan Beragam Kerjasama Termasuk Tentu Saja Kita Mengendang Republik Rakyat Tiongkok Baik Pemerintahnya Maupun Pihak Masanya Untuk Bekerjasama Membangun Ibu Kota Negara Berikutnya Berikutnya Ada Ada pun Di era Presiden Jokowi Dulu Ini Perinci Diplomasi Indonesia Tetap Bebas Dan Aktif Bebas Dan Aktif Ini Sudah Diterangun Sendiri Diterangun Bung Karno Setelah Pemberdekaan Rakyat Indonesia Dimana Di Dalam Negara Dan Jokowi Itu Menimikan Agar Kita Melakukan Perlindungan Warga Negara Indonesia Perlindungan Sumber Dekat Kemudian Mengingatkan Kemudian Mengingatkan Keprositas Dan Daya Sain Internasional Kemudian Yang keempat Menjaga Keamanan Regional Dan Keterbiban Dunia Nah Tandasan Kerjasama Internasional Dini Yaitu Kita harus Saling Menghormati Kita harus Menjaga Kemitraan Dan Kita harus Menjaga Solidaritas Sebagaimana Termasuk Dalam Amin Termasuk Dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 Yaitu Kita Selain Menjaga Rakan Pelindungi Rakyat Indonesia Kita juga Menjaga Ikut Dalam Perdamaian Artinya Kita Sampai Menjaga Kemitraan Dan Solidaritas Berikutnya Nah Adapun Kerjasama Internasional Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Ini sebenarnya Sudah Berlangsung Sejak 13 April 1950 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Sudah Lima Kali Melakukan Kunjungan Ke Republik Rakyat Tiongkok Karena Indonesia Melihat Hubungan Setara Dengan Tiongkok Demi Kemajuan Dan Kesejahteraan Ketua Kemudian Dari Republik Rakyat Tiongkok Sendiri Sudah Dua Kali Kunjungan Kenegaraan Presiden Xi Jinping Ke Indonesia Tiongkok Melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Ekonomi Yang Harus Dirangkut Tiongkok Melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Ekonomi Yang Harus Dirangkut Presiden Joko Widodo Ketika Ditelepon oleh Presiden Xi Jinping Saya Mengaksikan Dan beliau Mengucapkan Mengundang Pada Presiden Xi Jinping Baik Pemerintahnya Maupun Kekuatan Swastanya Untuk Datang Ke Indonesia Memanfaatkan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Yang Indonesia Yang sekarang Diharapkan Pada 2021 Kurang Lebih 5% Dan Presiden Joko Widodo Mengatakan Kita sekarang Lebih mudah Melakukan Hubungan Perdagangan Oleh karena Indonesia Sudah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja Yang memberikan Kesempatan Banyak Kepada Para investor Untuk Bisa Mengembangkan Investasi Jadi Indonesia Kemudian Pembangunan Infrastruktur Seperti Jembatan Suramadu Waduk Teknologi Transportasi Kereta Cepat Jakarta Bandung Investasi Bidang Otomotif Di Tangerang Dan lokasi Ini juga Melibatkan Para Pemerintah Dan Usaha Republik Rakyat Tiongkok Kemudian Di Republik Rakyat Tiongkok Sendiri Akses Pasar Kedua Negara Dimana Nilai Perdagangan Dua Negara Pertahun 2019 Sudah Mencapai 79,4 Milyar Rupiah Kemudian Pertukaran Pelajar Dan Mahasiswa 10.000 Mahasiswa Indonesia Tiongkok Tiongkok Dan Insya Anak Anak Saya Tahun Ini Mungkin Kalau Lolos Ke Singkua University Putra Saya Seorang Sarjana Hukum Berusan Dari Sos Pajajaran Insya Allah Dia Akan Pasuk Ke Singkua University Artinya Juga Akan Menutup Ilmu Republik Rakyat Tiongkok Amin Mudah-mudahan Dikabul Hari Ini Dari Pihak Singkua University Melakukan Wawancara Kepada Anak Saya Untuk Bisa Menembus Singkua Lus Kemudian Penanganan COVID-19 Dan Produksi Dan Distribusi Vaksinasi Ini Yang Paling Spektakular Pada Tahun Ini Karena Produksi Sinovac Itu Dipakai Di Indonesia Dan Presiden Joko Widodo Mendapatkan Vaksin Yang Pertama Dua Kali Dan Saya Sudah Mendapatkan Dua Kali Vaksin Sinovac Dengan Demikian Republik Indonesia Dan Rakyat Tiongkok Itu Bisa Menjadi Mitra Pembangun Ekonomi Mitra Perdagangan Mitra Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Mitra Perdamaian Kawasan Berikutnya Nah Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Kerjasama Kerjasama Kedua Negara Ini Ada Penggabungan Kekuatan Kedayaan Dan Politik Pesat Sehingga Akan Menjadi Kekuatan Global Di Masa Pendatang Oleh Karenanya Seperti Presiden Joko Widodo Pesan Beliau Kerjasama Kedua Negara Akan Terus Ditingkatkan Sehingga Keduanya Menjadi Kekuatan Global Dan Terima Kasih Sebesar-besarnya Atas Nama Rakyat Indonesia Pemerintah Republik Kedua Tiongkok Dan Masyarakat Tiongkok Oleh Karena Republik Indonesia Mendapatkan Vaksinasi Vaksin Dari Sinovac Yang Insya Kita Bekerjasama Dengan VONN Kami Yaitu Bio Farma Di Indonesia Dimana Terjadi Pertukaran Ilmu Pengetahuan Dan Pertukaran Teknologi Jadi Apalagi Yang Kita Sanksikan Dari Kekuatan Republik Indonesia Dan Republik Tiongkok Apalagi Yang Kita Sanksikan Dari Kerjasama Yang Sangat Erat Dari Kedua Negara Ini Yang Hanya Bisa Kita Lihat Bahwa Keduanya Akan Menjadi Kekuatan Global Saling Saling Bergandengan Tangan Untuk Menjadi Kekuatan Ekonomi Di Dalam Melingkuh Global Sekarang Berikutnya Dengan Demikian Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Universitas Bung Karno Dan Terima Kasih Kepada Duta Besar Indonesia Untuk Tiongkok Dan Mongolia Sahabat Sahabat Dan Kemudian Juga Kepada Sahabat Sahabat Adik-adik Yang Menjadi Mahasis Wadi Jangan Lupa Bapak Bung Karno Kepada Cita-Citanya Setinggi Lagi Kemudian Beliau Berhasil Melaksanakannya Dalam Kehidupan Nyata Bercita-Cita Tinggi Tetapi Juga Mampu Melaksanakannya Dalam Kehidupan Nyata Tentu Tentu Saja Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Mensejahterakan Segenap Bangsa Indonesia Dan Menyujuh Perdamaian Dunia Dengan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Kebajikan Namo Budaya Om Swastiasti Selamat Terima kasih Kami sampaikan Kepada Dr. Insinul Muhammad Ajur Rahman MHA Selaku Jurubisara Presiden Republik Indonesia Staf Khusus Bidang Komunikasi Yang sudah Menyampaikan Not Speech-nya Mengawali Webinar Kita Pada Siang Hingga Sore Nanti Bapak Ibu Hadir Dan Sekalian Saya Hasan Rory Tambumuri Selaku Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bungkarno Yang akan Memandu Sesi Webinar Kita Pada Saat Ini Dengan Tema The Dynamics Of Indonesia China Relation In Political Economy And The Change Global Order Kalau Kita Melihat Sejarah Panjang Hubungan Diplomatik Bilateral Indonesia Tiongkok Jadi Itu Sejak Tanggal 13 April 1950 Kalau Kita Lihat Itu Belum 5 Tahun Hampir 5 Tahun Pasca Kemerdekan Republik Indonesia Dan Kalau Kita Hitung Sampai Saat Ini Kurang Lebih Sudah 71 Tahun Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Tiongkok Bahkan Kalau Kita Hitung Lebih Kebelakang Lagi Indonesia Ketika Menjadi Bagian Dari Nusantara Sudah Sejak Ratusan Tahun Lalu Terap Indonesia Dan Tiongkok Menjadi Sahabat Tekad Di Asia Dimulai Dengan Interaksi Di Bidang Ekonomi Peragangan Dan Sosial Budaya Dinamika Kalau Kita Lihat Hubungan Di Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dan Tiongkok Itu Ada Yang namanya Naik Turun Ada Hangat Dingin Ada Pasal Surutnya Sedikit Flashback Di Masa Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno Sekitar Tahun 1967 Sampai 1989 Itu Bahkan Ada Ada Pembekuan Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Tiongkok Pasca Peristiwa Tahun 1965 Namun Kemudian 20 Tahun Setelah Itu Dibuka Kembali Presiden Soeharto Itu Hubungan Diplomatik Jakarta Beijing Sampai Pada Saat Ini Kalau Kita Lihat Pada Saat Presiden Joko Widodo Kembali Hangat Dan Meska Namun Di Dalamnya Juga Ada Beberapa Yang Menjadi Dinamika Di Dalamnya Karen Minx Dalam Bukunya Essential Of International Relations Buku Terbitan Tahun 2004 Dia Sedikit Menjelaskan Tentang Polarity International Relations Dan Memberikan Penjelasan Bahwa Dalam Sistem Kontemporary Saat Ini Ada Kekuatan-kekuatan Baru Yang muncul Dan bahkan Itu Kekuatan Dari Asia Sehingga Kekuatan Dunia Itu Dalam Politik Maupun Ekonomi Tidak Hanya Yang Sifatnya Unipolar Bipolar Tapi Sudah Mengarah Pada Multipolar Dimana Ada United State Hegemony Kemudian Ada Uni Eropa Dan Ada People's Republic Of China Pada Hari Ini Kita Akan Secara Khusus Mendiskusikan Bagaimana Dinamika Hubungan Dan Bagaimana Perubahan Global Ini Lengkap Sekali Kita Hadir Pada Saat Ini Kalau Boleh Dijelaskan Ada Kaitan-kaitan Semua Dengan Bung Karno Yang Pertama Pak Jurubicara Presiden Itu Kuliah Satunya Dari Kampus Bung Karno Tapi Bukan Unipotas Bung Karno Kemudian Bekerja Saat Ini Di Tempat Yang Ada Jujat-jujat Bung Karno Yang Kalau Kemarin Kita Ketika Audiensi Dengan Pak Jujir Itu Ada Beberapa Lukisan Kesayangannya Bung Karno Kemudian Pembicara Yang Kedua Juga Nah Ini Di Beijing Pak Duta Besar Dan Pak Wakil Duta Besar Dan Tim Ada Di Beijing Dan Itu Di Sana Ada Jujat-jujat Bung Karno Pembicara Ketiga Nanti Nah Ini Akademisi Dari Universitas Bung Karno Jadi Ada Benang Merah Yang Mungkin Kalau Kita Bawa Pada Diskursus Kita Saat Ini Akan Lebih Menarik Lagi Kesempatan Ini Ijinkan Saya Untuk Membacakan CV Dari Pembicara Kita Yang Pertama Nanti Sekalian Juga Ditampilkan Ini His Excellency Jauhari Orat Mangun Ambassador Jauhari Orat Mangun Is Currently Ambassador Extraordinary And Plenipotentianary Of The Republic Of Indonesia To The Republic Of China And Mongolia Before Assuming His Current Position He Was Senior Advisor On Strategic Issues To Minister Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia Dan Selanjutnya Nanti Bisa Ditampilkan Ini Lumayan Panjang Banyak Presensi Yang Telah Dilakukan Oleh Beliau Di Kancah Internasional Dan Bahkan Saat Ini Menjadi Duta Besar Di Republik Indonesia Untuk Republik Tengkuh Mengangkap Mongolia Yang Sebelumnya Juga Menjadi Duta Besar Di Rusia Dan Sekaligus Merangkap Dengan Bila Rusia Pada Kesempatan Hari Ini Pak Duta Besar Menyampaikan Salam Karena Beliau Saat Ini Lagi Menjalankan Tugas Negara Di Hangzhou Tapi Beliau Didampingi Oleh Wakil Duta Besar Bapak Dino Erkusnadi Bersama Dengan Koordinator Ekonomi KBR Beijing Ibu Firdiana Ririn Bersama Dengan Jejaran Yang Ada Di KBR Selanjutnya Untuk Pembicaraan Yang Kedua Bapak Rangki P Turing SIP MSI Beliau Selaku Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Pendidikan S2 Di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Pernah 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 Menjadi Tim Ahli Bidang Politik Anggota Wattin Pres Pada Tahun 2008 2009 Pada Tahun 2012 Sampai 2013 Menjadi Keperori Ilmu Politik Dan Pada Saat Ini Sejak Tahun 2017 Tahun 2021 Menjabat Sebagai Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPK Untuk Kesempatan Pertama Tanpa Kita Berpanjang Lebar Nanti Kita Akan Memberikan Kesempatan Pada Bapak Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia Untuk Nanti Ada Pemaparan Dalam Bentuk Video Nanti Akan Dilanjutkan Oleh Bapak Wakil Duta Besar Dan Untuk Kesempatan Pertama Kita Akan Mengikuti Pemaparan Lewat Penayangan Kedua Yang Ada Nama Saya Jauh Haril Rat Mangun Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia Mohon Maaf Sekali Saya Tidak Bisa Hadir Secara Virtual Tapi Melalui Video Karena Saya Sedang Bertugas Mengikuti Berapa Pertemuan Di Hangzhou Dan Anhui Mengenai Dinamika Hubungan Indonesia Dan China Saya Akan Bahas Secara Ringkas Mengenai Hubungan Kekinian Antara Indonesia Dan China Pertama Sejak 2013 Indonesia Dan China Adalah Comprehensive Strategic Partnerships Sementara Sejak 2005 Kita Adalah Strategic Partnerships Sekarang Saat Ini Kita Masih Dalam Suasana Merayakan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dan Tiongkok Yang Dibuka Sejak 13 April 1950 Tentunya Dalam Melihat Dinamika Hubungan Ekonomi Antara Dua Negara Itu Bertumpu Pada Tiga Pilar Pilar Pertama Politik Emanan Pilar Kedua Ekonomi Dan Pembangunan Pilar Ketiga Sosial Dan Budaya Saya Mungkin Akan Lebih Menekankan Pada Pilar Ekonomi Serta Sosial Budaya Pilar Politik Dan Keamanan Saya Kira Sudah Banyak Yang Dikerjakan Apakah Itu Dalam Konteks Bilateral Maupun Dalam Kerjasama Regional Khususnya ASEAN East Asia Summit ARF Serta Keterlibatan Kita Bersama Sana Bersama Sama Dalam Forum Forum Multilateral Selain itu Tentunya Kita Berharap Juga Bahwa Di masa Akan Datang Gagasan Indonesia Yang Telah Diwujudkan Menjadi ASEAN Inisiatif Or Outcome On Indo Pacific Dapat Juga Didukung Oleh China Dan Beberapa Negara Partner ASEAN Yang Yang Kedua Di Sektor Ekonomi Di Periode Di Tahun 2020 Pertumbuhan Volume Export Antara Indonesia Dan China Telah Mencapai 78,9 Miliar USD Saya Kira Salah Satu Bukan Salah Satu Tapi Partner Dagang Indonesia Yang Terbesar Saat Ini Yang Kedua Di Bidang Investasi Di Tahun 2020 Realisasi Dari Investasi Tiongkok Indonesia Sudah Mencapai 4,8 Miliar USD Sementara Hongkong Berada Di Posisi Keempat Dengan Jumlah 3,5 Miliar USD Tentunya Apabila Tiongkok Ditambahkan Hongkong Saya Kira Itu Jumlah Yang Sangat Signifikan Yang Ketiga Adalah Turisme Ekonomi Sayangnya Kita Dihadapi Pada Situasi Pandemi Sehingga Pada Tahun 2020 Sangat Minim Jumlah Turis Yang Berkunjung Ke Indonesia Dari Tiongkok Di Tahun 2019 Turis China Yang Berkunjung Ke Indonesia Berjumlah 2,1 Million Pengunjung Sementara Itu Satu Yang Ingin Saya Injek Juga Adalah Kerjasama Di Bidang Digital Ekonomi Karena Kontribusi Digital Ekonomi Di Tiongkok Terhadap GDP Sudah 32% Sementara Di Indonesia Sekitar 3% Kita Diprediksi Akan Menjadi Leader Di Sektor Digital Ekonomi Di Tahun 2025 Dengan Nilai 130 Sampai 150 Miliard Saya Kira Banyak Yang Telah Dilakukan Selama Ini Di Sektor Digital Ekonomi Karena Ini Juga Akan Men-drive Ekonomi Kita Beyond 2021 2022 Dan Tentunya Beyond 2025 Yang Ketiga Pilar Ekonomi Pilar Yang Ketiga Adalah Sosial Budaya Tentunya Pertukaran Budaya Antara Kedua Negara Sudah Berlangsung Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Dan Itu Sekarang Direfleksikan Juga Hingga Sebelum Masa Pandemi Sekarang Banyak Kita Lakukan Melalui Virtual Sementara Itu Jumlah Mahasiswa Asal Indonesia Yang Studi Di Tiongkok Telah Mendekati 16.000 Orang Dan Kita Berharap Di Masa Yang Datang Semakin Banyak Mahasiswa Indonesia Yang Mengejar Ilmu Ke Tiongkok Karena Kelak Mereka Akan Menjadi Jembatan Kata-kata Bagi Hubungan Antara Indonesia Dan Tiongkok Sementara Itu Semakin Banyak Juga Mahasiswa Mahasiswa China Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Di Indonesia Inilah Bentuk Bentuk Kerjasama Yang Sedang Kita Gagas Tentunya Di Berbagai Fora Internasional Indonesia Dan China Juga Selalu Menjalin Kerjasama Yang Terakhir Tentunya Karena Kita Menghadapi Pandemi Salah Satu Yang Sedang Kita Kerjasamakan Juga Adalah Infrastruktur Kesehatan Termasuk Vaksin Dan Kita Tahu Bersama Bahwa Kerjasama Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Bidang Bidang Vaksin Khususnya Dalam Menjamin Bahwa Pasokan Vaksin Dari Tiongkok Tetap Ke Indonesia Telah Dilakukan Berbagai Pertemuan Pada Tingkat Menteri Apakah Itu Pada Tingkat Menteri Luar Negeri Menteri Kesehatan Menteri BUMN Maupun Menteri Koordinator Bidang Investasi Dan Maritim Telah Dilakukan Beberapa Kali Baik Secara Fisik Maupun Secara Virtual Sementara Itu China Ingin Agar Indonesia Menjadi Manufacture Hub Untuk Vaksin Di Indonesia Ini Kurang Lebih Secara Ringkas Kerjasama Antara Indonesia Dan China Saat Ini Saya Berharap Bahwa Webinar Ini Akan Berjalan Lancar Tentunya Apabila Ada Pertanyaan Ataupun Keterangan Akan Dilanjutkan Oleh Deputy Chief Of Mission Pak Dino Maupun Koordinator Fungsi Ekonomi Mbak Ririn Yang Akan Hadir Juga Dalam Webinar Ini Salam Hangat Dari Hangco Saya Jauhari Orat Mangun Duta Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Tegok Berangkap Mongolia Ini Videonya Spesial Banget Karena Dari Hangco Hangco Dan Diskusi Kita Pada Saat Ini Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kita Bawa Di Elaborasi Yang Pertama Kita Ingin Mengetahui Komitmen Pemerintah Dalam Mengatur Pola Serta Strategi Hubungan Kerjasama Indonesia China Demi Membawa Kemaslahatan Bagi Indonesia Bahkan Bagi Kepentingan Regional Dan Global Atau Kepentingan Multilateral Yang Kedua Kita Ingin Mengelaborasi Dinamika Hubungan Kerjasama Indonesia Dan China Atau Tiongkok Dalam Kacamata Politik Dan Ekonomi Serta Perjalanan Historisnya Yang Ketiga Kita Ingin Mengelaborasi Dinamika Hubungan Kerjasama Indonesia Tiongkok Dalam Petanan Global Yang Keempat Menganalisis Potensi Dan Relevansi Kerjasama Indonesia Tiongkok Pasca Pandemi COVID-19 Dan Yang Kenam Kita Ingin Mengetahui Kisah Sukses Tiongkok Dalam Menghadapi Bencana Global Pandemi COVID-19 Serta Berbagai Propon Diskusnya Pada Kesempatan Ini Kalau Masih Ada Tambahan Dari Bapak Wakil Luta Besar Kami Memulai Kesempatan Atau Nanti Pada Sisi Diskusi Pak Terima Kasih Pak Mungkin Karena Tadi Sudah Hampir 7 Menit Disampaikan Sama Pak Dubus Dan Komprehensif Dan Kalau Melihat Waktu Dan Pembicara Lain Lebih Baik Kami Di Bagian Akhir Saja Nanti Menanggap Pertanyaan Dan Bisa Dilanjutkan Dengan Pembicaraan Yang Lain Pak Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Wakil Luta Besar Indonesia Untuk Tenggok Dan Mongolia Kalau Tadi Kita Sudah Mendengarkan Pengaparan Sifatnya Lebih Praktikal Dan Bagaimana Kondisi Bagaimana Keadaan Hubungan Diplomatik Langsung Dari Diplomat Langsung Dari Duta Besarnya Selanjutnya Kita Akan Mencoba Untuk Mengelaborasi Dari Sisi Kalau Tadi Praktikal Saat Ini Kita Lebih Ke Teoretical Di Pembicara Kedua Dari Akademisi PISIP UBK Pak Dekan Dan Ini Sebagai Pengantar Kalau Kita Lihat Ada Tulisan Dari Roger Hilsman Dalam Bukunya Strategic Intelligence And National Decisions Buku Yang Ditulis Pada Tahun 1956 Yang Merupakan Seorang Mantan Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Dan Ilmuwan Politik Yang Mengatakan Bahwa Sukar Sekali Menerangkan Sifat Politik Luar Negeri Karena Politik Luar Negeri Sering Merupakan Penjumlahan Dari Sekumpulan Tindakan Yang Terpisah Atau Secara Samar Terkait Di Lain Pihak Tidak Mudah Untuk Menjumlah Pada Kesempatan Ini Saya Berikan Kesempatan Kepada Bapak Dekan Bapak Prangki Roring SIPM Untuk Menyampaikan Pengapalannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Rektor Universitas Bung Karno Bapak Doktor Sumaryanto Yang Saya Hormati Bapak Rinaldi Gustava Levi Yang Saya Hormati Kino Speaker Bapak Fajrul Rahman Juru Becara Presiden Dan Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia Untuk Raya Tiongkok Merangkap Mongolia Bapak Dokter Andes Johari Orat Mangun Dan Yang Saya Hormati Bapak Wakil Besar RI Untuk Republik Raya Tiongkok Merangkap Mongolia Yang Saya Sebut Dengan Hormat Bapak Dino Erkus Nandi Beserta Ibu Firdiana Ririn Dan Jajarannya Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Merupakan Sebuah Kebanggaan Bagi kami Fakultas Sosial Politik Bisa Bersanding Dan Membahas Bersama Tentang Hubungan Indonesia Cina Kegiatan Ini juga Merupakan Satu Langkah Sebagai Bentuk Peringatan Hubungan Indonesia Cina Dari Sejak Awal Dimulai Tanggal 13 April Jadi Lewat Beberapa Harin Tapi Ijinkan Saya Pak Wakil Duta Besar Pak Bindung Untuk Ucapkan Selamat Pada Kudutan Atas Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Kita Semua Bangsa Indonesia Setelah Terjalin Dengan Cukup Panjang Selama 70 Tahun Dengan Dinamikanya Kita Bahas Di dalam Pembahasan Ini Saya Cuma Bahas Dengan Dinamika Ekonomi Politik Indonesia Cina Dalam Tentangan Global Yang Berubah Next Saya Mungkin Sudah Disampaikan Tentang Sejarah Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Hubungan Indonesia Punya Mengalami Pasang Surut Dalam Hubungan Internasional Hubungan Indonesia Telah Berlangsung Sejak Lama Hubungan Diplomatik Indonesia Cina Dibuka 1950 Dan Bahkan Indonesia Ini Adalah Negara Pertama Yang Menjalin Hubungan Diplomatik Tapi Secara Diplomasi Kebudayaan Dan Perdagangan Sudah Dilangsungkan Sejak Jaman Nusantara Ketika Masa Kerajaan Kerajaan Kita Dan Bahkan Dari Beberapa Asib Kerajaan Kerajaan Yang ada Indonesia Sudah Masuk Dalam Sejarah Hubungan Dengan Mereka Terjadi Pembukuan Pada 1967 Sebagai Akibat Festival G30 SPKI Pada 30 September 1965 Kemudian Akhirnya Mengalami Next Next Dan Normalisasi Hubungan Dilakukan Melalui Pembukuan Hubungan Reformatik Tahun 1990 Pasca Reformasi Semakin Meningkat Baik Hubungan Bidang Politik Dan Ekonomi Terutama Setelah Dekorasi Kemiteran Strategis Yang Terutama Nah Di dalam Pembahasan Ini Yang Saya Sampaikan Bahwa Strategik Pandasif Membangun Solidaritas Dan Kerjasama Untuk Mencapai Perdamaian Dan Pembangunan Nasional Komprehensif Strategik Pandasif Memperkuat Kerjasama Lembaga Pendegak Hukum Dan Mencegah Dan Memberantas Perdagangan Manusia Termasuk Pendidikan Manusia Mulai Masuk Lebih Mendalam Bagaimana Hubungan Itu Lebih Ditingkatkan Di Era Presiden Joko Widodos Kedekatan Hubungan Indonesia Terhadap Cina Mengenai Peningkatan Hal ini Terutama Ditandai Dengan Peningkatan Kerjasama Kedua Negara Baik Sektor Investasi Perdagangan Maupun Kebudayaan Tantangan Cina Sebagai Kekuatan Cina Sejak Presiden Zipping Zipping Itu 2013 Menemukakan Gagasan Tentang One Belt One Road Yang dikenal Dengan Kebijakan Belt and Road Inisiatif Yang Mendekankan Tentang Suatu Usaha Untuk Membangun Sebuah Jalur Perdagangan Baik Darat Maupun Laut Untuk Mengembangkan Perekonomian Negara Melalui Cordel Perdagangan Artinya Di sini Sebenarnya Cina Mulai Menyadari Tentang Potensi Kekuatannya Bahwa Di mana Ideologi Tidak Lagi Begitu Perlepan Atau Diandalkan Untuk Menjadi Sebuah Kekuatan Di dalam Dunia Internasional Sehingga Dia Menetankan Tentang Kesadaran Diri Cina Bahwa Potensi Ekonominya Itu Bisa Dikembangkan Nah Seperti Kita Pahami Dalam Konsep Konsep Teori Perbedaan Kepentingan Negara Negara Superior Negara Yang Mempunyai Potensi Kekuatan Besar Negara Lemah Negara Kecil Negara Negara Besar Tentu Berkepentingan Untuk Menjaga Superioritasnya Di Dunia Internasional Berbedaan Negara Kecil Yang Lebih Berfokus Pada Kepentingan Teritorial Dan Kepentingan Nasional Semata Dalam Hal Tantangan Sebagai Kekuatan Baru Dunia Menguatnya Cina Ini Dengan Kebijakan Bahwa Mengembangkan Suatu Geopolitik Dengan Menggunakan Geo Ekonominya Yang Mengedepankan Tentang Bagaimana Dia Membangun Yang Disebut Dengan Penggabungan Investasi Dan Yang Disebut Dengan Jalur Global Yang Mengingat Pembangunan Infrastruktur Dan Investasi Nah Berbeda Dengan Negara-negara Seperti Amerika Dan Negara Lain Yang Memanfaatkan Kekuatan Lembaga-lembaga Internasional Seperti IMF Dan Bank Dunia Negara Cina Itu Dia Menggunakan Strategi Mengedepankan BUMN Untuk Aktif Secara Langsung Untuk Melakukan Pembangunan Pembangunan Nasional Di Negara-negara Yang Dianggap Strategis Nah Indonesia Termasuk Bagian Dari Satu Negara Yang Dianggap Strategis Untuk Menjalani Hubungan Menguatkan Menguatkan Pengaruh Cina Dalam Konstelasi Global Dan Regional Tentu Juga Berdampak Secara Langsung Bagi Indonesia Selain Itu Menguatnya Peran Cina Harus Dipandang Sebagai Peluang Yang Perlu Dimanfaatkan Secara Maksimal Untuk Kepentingan Kembangunan Nasional Indonesia Nah Harus Dipahami Bahwa Sebenarnya Bahwa Politik Luar Negeri Dengan Diplomasi Politik Luar Negeri Kita Yang Bebas Aktif Sebenarnya Menjelas Menekankan Sikap Neutralitas Dan Proaktif Dalam Pusaha Untuk Mencambil Perdamaian Atau Membawa Arah Ke Perdamaian Dunia Tetapi Di satu Sisi Untuk Bicara Tentang Kepentingan Nasional Kita Punya Hak Untuk Berhubungan Dengan Siapa Saja Artinya Bahwa Saya Seperti Contoh Yang disebut Dengan Negara Tetangga Kita Politik Luar Negerinya Tentang Terhadap Indonesia Itu Tidak Berubah Tetapi Yang selalu Berubah Adalah Diplomasi Bahkan Ini Gambaran Analoginya Seperti Ini Australia Setiap Pemimpin Pemerintah Yang Menang Partai Dulu Dianggap Sangat Dekat Dengan Indonesia Tapi Kalau Dianggap Yang Menang Itu Partai Konservatif Dianggap Sangat Tidak Bersahabat Padahal Kalau Dipikir Yang Sebagai Sebuah Strategi Itu Tidak Berubah Yang Hanya Berubah Adalah Diplomasinya Saya Ingin Buktikan Bahwa Contohnya Adalah Ketika Terjadi Penyadapan Terhadap Istana Presidenan Pada Zaman SB Justru Dilakukan Pada Partai Guru Yang Berkuasa Yang Dulu Dianggap Bahwa Dia Dekat Dengan Indonesia Artinya Kenyataannya Disini Dari Dulu Sampai Sekarang Sebenarnya Ketika Tidak Berubah Kepada Siapa Saja Kita Yang Melakukan Itu Tujuannya Untuk Kepentingan Nasional Tetapi Tetap Menjaga Identitas Dan Prinsip-prinsip Dasar Ketika Yang Bebas Aktif Kalau Dulu Dikatakan Bahwa Indonesia Condong Kekiri Sebenarnya Lebih Bicara Tentang Masalah Diplomasi Bahwa Pemerintahan Zaman Sukarno Tidak Pernah Berubah Tentang Bebas Aktifnya Tapi Lebih Tetap Mengedepankan Kepentingan Nasional Sebagai Jalan Diplomasinya Next Indonesia Menyadari Sepenuhnya Bahwa Asia Pasifik Merupakan Kawasan Penting Dan Strategis Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Baik Secara Politik Pertahanan Keamanan Mampu Perkembangan Politik Apapun Yang Terjadi Di Kawasan Ini Akan Berdampak Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Kepentingan Indonesia Sebenarnya Yang Harus Dipahami Adalah Kemampuan Bangsa Kita Ini Juga Untuk Melihat Bagaimana Yang Disebut Dengan Potensi Kita Di Lingkungan Geopolitik Di Antara Kepentingan Kepentingan Ideologi Dan Kepentingan Kepentingan Okonomi Sehingga Kita Bisa Memainkan Atau Memutuskan Sebagai Peran Memainkan Peran Apa Di Dalam Hal Tersebut Nah Kaitannya Dengan Kebangkitan Kekuatan Cina Sebenarnya Bukan Kebangkitan Sudah Memang Tumbuh Jadi Kalau Kata Ini Mungkin Dicocok Ketika Di Awal-Awal Ketika Cina Melakukan Perubahan Perubahan Politiknya Dan Ekonominya SBIS Mengemukakan Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Cina Mengalami Perubahan Politik Dan Ekonomi Perkembangannya Menjadi Lebih Penting Di Arena Internasional Nah Gambaran Ini Sebenarnya Menunjukkan Ada Satu Polarisasi Kekuatan Baru Di Dunia Yang Sebenarnya Juga Kita Bisa Memainkan Peran Yang Diuntungkan Dalam Polisis Seperti Ini Nah Itu Tergantung Dari Kemampuan Kita Menjalin Hubungan Yang Lebih Intensif Pada Cina Sendiri Telah Terjadi Pergeseran Kekuatan Pertumbuhan Ekonomi Dari Barat Atlantik Asia Timur Dan Cina Menjadi Kekuatan Ekonomi Kedua Terbesar Setelah Amerika Serikat Next Nah Disini Saya Mungkin Akan Singkat Saja Tentang Power Tentang Potensi Power Cina Cina Ini Memiliki Hard Power Dan Soft Power Hard Power Yang Dimiliki Itu Dua-duanya Dimiliki Cina Bukan Hanya Yang Berkaitan Dengan Hard Power Dan Soft Power Next Dalam Bentuk Power Kedua Yang Soft Power Berbeda Dengan Hard Power Yang Transaksional Disini Bisa Juga Kebudayaan Ekonomi Dan Yang Lain Lain Itu Itu Merupakan Bagian Dari Kekuatan Soft Power Cina Next Perang Dagang Amerika Serikat Dan Cina Ini Menguji Kekuatan Cina Akhirnya Di dalam Realitas Internasional Menunjukkan Perdagangan Internasional Itu Pada 2018 Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump Menjatuhkan Tarif Impor Sebesar 400 Dolar 400 Miliar Dolar Atas Barang-barang Ekspor Cina Amerika Tidak Mampu Menunjukkan Bahwa Kebijakan Yang Diambil Dapat Dibenarkan Secara Aturan Itu Dalam Panel WTO Dan Akhirnya Disini Cina Dalam WTO Mengeluarkan Keputusan Atas Konflik Dagang AS Cina Dalam Kurang Disampaikan WTO Menyatakan AS Dianggap Melanggar Aturan Artinya Disini Kekuatan Cina Sudah Bisa Kita Lihat Dalam Konteks Organisasi Internasional Dia Sudah Mampu Membuktikan Dan Diuji Kekuatan Negaranya Di dalam Dengan Internasional Bahwa Dia Mampu Memenangkan Dalam Realitas Kelembagaan Internasional Norma Norma Nasional Jadi Memang Kalau Bicara Kepentingan Nasional Setiap Negara Pasti Berhak Untuk Membuat Tindakan Tindakan Yang Dia Enggap Perlu Untuk Melindungi Dan Mencapai Kepentingan Nasional Cina Sudah Melakukan Itu Dan Melalui Jalur Jalur Hukum Apa Yang Disebut Jalur Jalur Filiu Dan Nilai Serta Norma Dan Dia Memenangkan Jalur Kepentingan Nasional Melalui Lembaga World Trade Organization Cina Membutuhkan Indonesia Untuk Merealisasikan Tujuan Menjadi Satu Kekuatan Dunia Dengan Jalan Damai Di Sisi Lain Posisi Indonesia Membuat Posisi Indonesia Semakin Dibutuhkan Agar Membantu Hubungan Cina Dan Negara Negara Di Kawasan Nasional Ini Arti Penting Indonesia Seharusnya Kita Juga Memahami Kalau Cina Sendiri Memahami Bahwa Begitu Berartinya Indonesia Bagi Cina Kita Juga Harus Hadar Dengan Kedangan Seperti Ini Membuat Kita Memiliki Posisi Tawar Yang Cukup Cina Cina Memandang Negara Negara Asia Termasuk Ini Sebagai Bagian Dari Strateginya Untuk Mencapai Kekuatan Harus Dipahami Secara Politik Indonesia Ini Potensial Hegemon Di ASEAN Dan Kita Mempunyai Pengaruh Yang Cukup Besar Ketika ASEAN Berdiri Indonesia Ini Dianggap Sebagai Sebuah Ancaman Sebagai Sebuah Kekuatan Besar Mungkin Di Wilayah Pasifik Ketika Zaman Cukup Tapi Ketika Setelah Itu Mende Menawarkan Untuk Bekerjasama Memang Kalau Konteksnya Hubungan Internasional Jika Ada Sebuah Negara Yang Kuat Mengajak Bekerjasama Dengan Negara Yang 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 Menunjukkan Sebenarnya Potensi Indonesia Di ASEAN Sangat Menarik Cina Untuk Menjalin Hubungan Yang Kuat Sehingga Bisa Memberikan Pengaruh Terat Negara Anggota Masalah Hubungan Indonesia Dan Cina Dari Hubungan Yang Sudah Digambarkan Tentang Betapa Mulai Semakin Intensif Hubungan Indonesia Dengan Cina Di Masa Pemerintah Jokowi Namun Kita Memiliki Juga Beberapa Persoalan Termasuk Persoalan Ekonomi Politik Amanan Isu Sara Termasuk Etnis China Di Indonesia Perdagangan Termasuk Apa Yang disebut Dengan Program-program China Kemudian Banyak Penolahan Perdagangan Indonesia Tenaga Kerja Yang dianggap Sebagai Masyarakat Sebagai Sebuah Ancaman Karena Masuknya Tenaga Kerja Asing Yang Menjadi Ancaman Buat Tenaga Kerja Indonesia Jasa Dan Perbatasan Maritim Yang Selalu Muncul Belakangan Ini Ketika Masalah Natuna Untuk Kasus Mungkin Lirik Laut China Selatan Kita Tidak Banyak Bersimbungan Dengan Pemerintah China Tetapi Ketika Bermbahas Tentang Natuna Ini Ada Baga Dan Jalan Dalam Hubungannya Namun Bila tidak dapat Ditangani Dengan Baik Ini Berpotensi Menjadi Ancaman Bagi Kohesitas Hubungan Bilateral Indonesia China Hal Ini Menjadi Tantangan Hubungan Dua Negara Tersebut Dan Realitas Kedepan Tantangannya Semakin Kompleks Terkait Dengan Konfigurasi Kekuatan-kekuatan Politik Hubungan Indonesia China Ini Sangat Bergantung Juga Dengan Situasi Politik Yang Disebut Tantangan Kekuatan Politik Internasional Makanya Kita Fokus Kembali Bagaimana Kita Bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Ini Supaya Hubungan Ini Semakin Meningkat Dalam Masa-masa Kedepan Next Nah Harus Kita Pahami Bahwa Investasi Yang Besar Di Indonesia Dalam Pembangunan Sebenarnya Tanpa Dikelola Dengan Baik Dengan Kultur Biroprasi Yang Sangat Kuruk Dan Yang Lain-lainnya Walaupun Pemerintah Sangat Serius Dan Lembaga-lembaga Penegakan Hukum Yang Sangat Intens Dan Pemerintahan Korupsi Namun Kita Harus Pahami Kenyataannya Tingkat Korupsi Kita Memang Masih Tinggi Nah Ini Yang Cukup Membahayakan Dalam Kaitannya Dengan Jebakan Hutang Itu Karena Beberapa Kasus Seperti Yang Terjadi Yang Harus Membahayakan Hutang Dengan Hasil Negara Dia Harus Merelakan 70% Saham Hanba Total Dan Hak Melalui Selama 99 tahun Kepada China Pakistan Menyerahkan Lakan Sengketanya Kepada China Tunggu 2021 Nah Ini Yang Kita Harus Cegah Dan Hindari Yaitu Dengan Cara Melakukan Yang Disebut Transparansi Dalam Penyelenggan Pemerintahan Dan Yang Disebut Dengan Good Governance Bagian Dari Sehingga Setiap Masyarakat Bisa Memantau Dan Mengawasi Jalannya Pembangunan Pembangunan Yang Dibiayi Oleh Investasi Seperti Teori Kita Ketahui Sendiri Bahwa Dalam Krisis Itu Bisa Juga Ada Dua Hal Yang Pertama Over Investment Dan Over Consumption Over Investment Yaitu Banyaknya Investasi Yang Berlebihan Dan Akhirnya Yang Berkibat Pada Permasalahan Bagaimana Mengembalikan Modal Dan Bunga Sehingga Itu Yang Menjadi Banyak Terjebak Dengan Utang Semoga Dalam Hal Penyelenggaran Ini Bisa Kita Atasi Dengan Baik Sehingga Kita Terjebak Dalam Utang Dengan Pemerintah China Dan Sebenarnya Dalam Konteks Hubungan Internasional Utang Itu Bukan Sesuatu Yang Harap Tapi Suatu Hal Yang Wajar Jika Itu Dilakukan Untuk Penyelenggaran Pembangunan Pembangunan Yang Kultif Bagi Masyarakat Dan Meningkatkan Yang Disebut Kemampuan Perdagangan Dan Industri Kita Next Nah Maka Kita Perlu Mengantisipasi Hal Tersebut Agar Kita Terlalu Dita Melalui Pengelolaan Dan Pengawasan Yang Baik Agar Sama Program Pembangunan Yang Dibayai Hutan Tepat Sasaran Next Ini Ada Beberapa Raja Perdagangan Indonesia Dengan China Dari 2016 Sampai 2020 Memang Kalau Dilihat Dari Sisi Pertumbuhan Perdagangan Terjadi Peningkatan Tetapi Memang Dari Raja Perdagangan Itu Antara Ekspor Dan Impor Kita Memang Masih Kalah Nah Memang Sangat Disayangkan Dan Ironis Dari China Yang Satu Miliar Penduduknya Kita Yang 250 Juta Penduduknya Kita Justru Menjadi Pasar Tapi Saya Percaya Memerakan Sebuah Proses Untuk Kita Semua Termasuk Para Penyelenggara Pemerintah Dan Para Pelaku Usaha Dan Industri Maupun Perusahaan Di Indonesia Untuk Bisa Meningkatkan Kapasitasnya Untuk Bisa Merebut Pasar Yang Lebih Besar Lagi Nah Prospek Diplomasi Indonesia Perlu Memahami Potensi Dan Memahami Arti Penting Indonesia Bagi China Sehingga Kita Memiliki Posis Tawa Seperti Yang Saya Menurutkan Dia Jadi Artinya Tidak Mungkin Orang Itu Berada Pada Posisi Sadar Jika Dia Tidak Memahmi Bahwa Dia Punya Arti Penting Bagi Pihak Yang Dia Jalin Hubungan Jadi Kesadaran Ini Dibutuhkan Bagi Bangsa Kita Oke Lanjut Nah Sebaiknya Pemerintah Kita Juga Meningkatkan Pertahanan Kedepan Melalui Penggunaan Soft Power Dengan Kerjasama Bukan Hanya Dengan Cina Tapi Juga Dengan Negara Lain Untuk Menggembangi Negara China Dalam Kaitannya Ketika Terjadi Permasalahan Permasalahan Sehingga Ada Banyak Pihak Alternatif Kebijakan Yang Hanya Tidak Tergantung Bari Serta Negara Yang Berikut Peran Diformasi Kedutan Besar Indonesia Dihara Menjadi Kompak Tentang Dalam Melakukan Dan Membihar Hubungan Diformasi Baik Dengan China Dan Yang Lain-lainnya Tapi Kaitan Dengan Disini Dengan Kedutan Indonesia Dengan China Saya Percaya Bahwa Dalam Peningkatan Hubungan Yang Sangat Intensif Dan Semakin Meningkat Di area Jokowi Tentu Ujung Tombaknya Pasti Adalah Dari Kedutan Besar Republik Indonesia Dimana Pak Yang Mulia Duta Besar Indonesia Pak Johari Ork Mangun Dan Bersama Pak Wakil Duta Besar Indonesia Bapak Dino Erkusnadi Semua Itu Bisa Dikelola Dengan Baik Dan Ketan Hubungan Yang Kedepan Yang Menjadi Sebagian Sejarah Prestasi Bagi Hubungan Indonesia Cina Kedepan Dan Sekali Lagi Saya ingin Sampaikan Memang Ujung Tombaknya Ada Kedutan Dan Kami Berterima Kasih Semakin Meningkat Hubungan Ini Dengan Masa Kompi Dan Pak Jokowi Dimana Kebutan Besar Indonesia Saat Inilah Yang Menjadi Ujung Tombaknya Maka Saya Rasa Sampai Disini Dulu Nanti Kita Bisa Sampaikan Dalam Diskusi Terima Kasih Salam Hormat Dari Saya Untuk Bapak Dino Kusnadi Sebagai Wakil Duta Besar RI Indonesia Yang Bisa Hadir Bersama Sama Dalam Webinar Kita Hari Ini Terima Kasih Kami Kembalikan Pada Pak Kondekator Terima Kasih Terima Tadi Menarik Berapa Hal Disi Kan Bapak Dekan Dengan Relokansi Badan Bagaimana Pandangan Atau Gagasan Bung Karno Pada Pertengahan Tahun 1950 Sampai Dengan 1965 Dengan Melihat Bahwa Tiangkuk Sebenarnya Merupakan Merci Suar Dan Merupakan Pusat Merlinisasi Yang Ada Di Asia Yang Merupakan Blok Di Blok Barat Dan Blok Timur Pada Saat Itu Yang Sempat Kita Diskusi Ada Yang Namanya New Emerging Forces Mungkin Mungkin Bergembang Pada Diskusi Selanjutnya Setelah Ini Dan Tadi Saya Mencatat Penjelasan Dari Pak Duta Besar Bahkan Pak Dekan Terkait Dengan Pernaca Pertagangan Ada Pemberi Modal Asing Dan Kalau Kita Lihat Dalam Peringkatnya Itu Ada Pada Urutan Keempat Dan Sebelumnya Bahkan Mungkin Sembilan Tapi Kemudian Berkembang Sampai Dengan Urutan Kedua Setelah Singapura Bagaimana Perkembangannya Kedepan Selanjutnya Itu Menarik Untuk Kita Diskusikan Bersama Sama Pada Kesempatan Saat Ini Saya Memberikan Sesi Pertama Bagi Bapak Ibu Sekalian Bahkan Mahasiswa Yang In Menyampaikan Pertanyaan Bisa Melalui Kolom Chat Nanti Saya Bacakan Dan Juga Semua Pembicara Akan Membacakan Dan Bagi Yang Ingin Menyampaikan Secara Langsung Nanti Bisa Menggunakan Rice Hand Dan Saya Memberikan Kesempatan Untuk Pertama Untuk Tiga Orang Penanya Wah Dan Ini Luar Biasa Semua Pembicara Masih Ada Ini Juru Bicara Presiden Juga Masih Bersama Sama Dengan Kita Tetap Terima kasih Untuk Bapak Jdul Di KBR Beijing Juga Ada Bapak Wakil Duta Besar Bapak Dino Usnadi Bersama Dengan Koordinator Ekonomi KBR Beijing Ibu Firdiana Ririn Jadi Ini Selengkap Semuanya Ini Sudah Mulai Ada Masuk Pertanyaan Bagi yang ingin Menyampaikan Pertanyaan Secara Langsung Bisa Menggunakan Fitur Atau Button Yang ada Di bawah Sini Dengan Press Hand Dan Saya akan Berikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Secara Langsung Ada Ingin Menyampaikan Pertanyaan Untuk Kesempatan Yang pertama Saya Membacakan Dulu Yang ada Di Kolom Chat Itu Dari Febrian Ini Mahasiswa Dari Universitas Bung Karno Mahasiswa Di Mata Kuliah Politik Internasional Bertanya Selamat Siang Pak Saya Febrianti Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bung Karno Saya Ingin Menanyakan Bagaimana Strategi Indonesia Dalam Menengani Permasalahan Konflik Di Laut Natuna Yang Berbatasan Laut Dengan Cina Selatan Pertanyaan Selanjutnya Ada yang Menyampaikan Secara langsung Saya Berikan Kesempatan Dua orang Pernanya Lagi Nah ini Isu yang Menarik Ya Yang Belum Pertanya Ini Apakah Sudah Memahami Semua Atau Masih Menahan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Karena Memang Menarik Diskusi Kita Dalam webinar Kali Ini Tapi Ada Sisi-sisi Mungkin Yang Agak Sensitif Untuk Diskusikan Dalam Anggapan Publik Tapi Ini Menupakan Kesempatan Yang Menarik Karena Kita Membawa Pada Ruang Akademik Ruang Intelektual Silahkan Mendiskusikan Itu Sehingga Kita Menemukan Ya Mungkin Solusi Bersama Rekomendasi Bersama Untuk Menjadi Bagian Dari Kebijakan Pemerintah Kedepan Selain Mbak Febrianti Ada Lagi Yang Lain Yang Menyampaikan Pertanyaan Pada Sisi Pertama Kalau Belum Ada Nanti Saya Memberikan Kesempatan Dulu Untuk Memberikan Tanggapan Bagi Pertanyaan Pertama Ini Sebab Yang Lain Mungkin Oh Ini Ada Lagi Tony Yang Yang Atas Nama Tony Serang Silahkan Jika ingin Menyampaikan Pertanyaan Secara langsung Silahkan Silahkan Mas Tony Mungkin Dibantu Dibantu Untuk Anget Dulu Belum bisa Masuk Sampai Menunggu Mungkin Kita Ya Belum bisa Masuk Mungkin Ada Untuk Pertanyaan Yang Pertama Dari Febrianti Mungkin Dari Bapak Dekan Pak Wakil Luta Besar Dan Tim Yang Ada Dan Mungkin Pak Juru Besar Presiden Jika Ingin Memberikan Jawaban Untuk Pertanyaan Pertama Ini Saya Berikan Kesempatan Ini Dari Febrianti Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bung Karno Yang Menanyakan Bagaimana Strategi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Konflik Di Laut Natuna Yang Berbatasan Dengan Laut Cina Selatan Untuk Kesempatan Pertama Pak Wakil Duta Besar Baik Terima Kasih Pak Laut Cina Selatan Pertama Perlu Kita Garis Bawahi Dahulu Bahwa Indonesia Bukan Negara Klaiman Pada Laut Cina Selatan Karena Kita Tidak Memiliki Klaim Terhadap Laut Cina Selatan Maka Kita Juga Tidak Terlibat Di Dalam Pertikaian Atau Konflik Yang Ada Di Laut Cina Selatan Wilayah Yang Menjadi Wilayah Kita Yang Disebut Sebagai Dekat Kepulauan Natuna Itu Juga Tidak Bertabrakkan Dengan Klaiman Negara Negara Lain Sehingga Itu Relatif Menjadi Kedaulatannya Kita Yang Menjadi Permasalahan Sebenarnya Disini Adalah Tumpang Tindih Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sejauh 200 mil Kedepan Nah Kalau Ini Kita Hitung Zona Ekonomi Eksklusif Itu 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 Akan Berpotongan Dengan Beberapa Negara Negara Lain Yang Juga Memiliki Klaiman Kewilayahan Disitu Jadi Kalau Saya Ulangi Indonesia Bukan Salah Satu Negara Yang Memiliki Klaim Terhadap Laut Cina Selatan Karena Batas 12 mil Kita Itu Tidak Sampai Masuk Kesana Tapi Kalau Untuk Zona Ekonomi Eksklusif Disitu Ada Nah Disini Juga Menjadi Polisinya Indonesia Bersama-sama Dengan ASEAN Pertama Kita Juga Mengharapkan Agar Negara-negara Yang Memiliki Tumpang Timbih Itu Dapat Secara Bilateral Menyelesaikan Permasalahan Dan Agar Tidak Dilakukan Melalui Kekerasan Tapi Lewat Jalur Dialog Dan Diplomasi Kedua Lewat Mekanisme ASEAN Pun Kita Sedang Menggarap Dengan RRT Code Of Conduct Untuk Wilayah Laut Cina Selatan Agar Dalam Proses Klement Maupun Lewat Proses Unclosed Terhadap Overlapping Wilayah Tersebut Itu Bisa Dimanage Secara Baik Dan Damai Dan Terhindar Terjadinya Eskalasi Kekerasan Yang Terakhir Kita Juga Mengharapkan Kepada Negara-Negara Dari Luar Kawasan Itu Juga Agar Dapat Memberikan Kontribusi Dan Menahan Diri Untuk Tidak Meningkatkan Eskalasi Di Wilayat Laut Cina Selatan Nah Ini Sampai Saat Ini Memang Wilayah Laut Cina Selatan Masih Belum Apa Diselesaikan Dan Tampaknya Memang Memerlukan Waktu Yang Lebih Panjang Lagi Dan Untuk Itu Indonesia Secara Reguler Juga Melakukan Kehadiran Atau Negara Tetap Hadir Di Laut Tuna Sehingga Apa yang Menjadi Kementingan Indonesia Itu Tetap Terjaga Untuk Sementara Mungkin Sampai Saat Ini Itulah Pergembangan Terakhir Untuk Lewat ASEAN Dan Juga Lewat Di New York Komisi UN Komisi Untuk Untuk Membahas Isu Di Tuna Selatan Ini Kurang Lebih Seperti Itu Gambaran Terakhir Yang Bisa Kita Ceritakan Terima 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 Lebih Untuk Bebri Bahwa Indonesia Non-climate State Jadi Kita Bukan Negara Yang Klaim Di sana Tapi Ada Beberapa Hal Yang Sudah Disempat Dijelaskan Oleh Pak Wakil Luta Besar Kekat Kondisi Dan Dinamika Yang Ada Di Laut Cina Selatan Selanjutnya Dari Bapak Jurubisasa Presiden Jika Ada Yang Ingin Ditambahkan Untuk Pertanyaan Ini Terima 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 Ketika Apa Sekitar Tahun 2020 Kami Ke Natuna Keperayaan Natuna Mendampingi Presiden Joko Widodo Ketika itu Ada sedikit Perserisihan Yaitu Adanya kapal-kapal Yang memasuki Jona Ekonomi Eksklusif Nah Jadi Sekitar Pada 14 Januari 2020 Saya Menampingi Presiden Pada Waktu itu Keperairan Natuna Dan Presiden Menegaskan Tentang Dua hal Sebenarnya Jadi Presiden Mengatakan Ada Harus Dipisahkan Antara Wilayah Kedaulatan Dan Hakkodaulatan Kita Kalau Wilayah Kedaulatan Itu Berarti Yang Dimana Kita Harus Mempertahankannya Dengan Kekuatan Bahkan Dengan Kekuatan PNI Angkatan Laut Kita Sementara Kalau Yang terjadi Di zona Ekonomi Eksklusif Tentang Hak berdaulat Dan Itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Berbeda Jadi Presiden Menekankan Pemerintah Tetap Menjaga Hubungan Baik Dengan Pihak Republik Rakyat Tiongkok Dan Mencoba Menyelesaikan Problem Di Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Terutama Terkait Dengan Hak Berdaulat Tetapi Untuk Wilayah Kedulatan Pergobrik Indonesia Jadi Presiden Memastikan Di Kepulauan Natuna Pada Sekitar 12 Januari 2020 Bahkan Presiden Pada Waktu Itu Sempat Menaiki Kapal KRI Usman Dan Kami Sempat Menaiki Kapal Tersebut Juga Tetapi Hanya Bergerak Di Wilayah Kedaulatan Indonesia Saja Tidak Masuk Kedalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Yang Menjadi Persoalan Tentang Hab Berdaulat Di sana Itu Saja Yang Mesti Di Pertimbangkan Pada Waktu Mungkin Itu Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Mungkin Pak Dino Wakil Dugas RI Jadi Presiden Mencoba Memisahkan Antara Dua Kategori Pak Yaitu Kategori Tentang Wilayah Kedaulatan Kita Dan Kemudian Untuk Zona Ekonomi Eksklusif Beliau Menyatakan Itu Adalah Tentang Kedaulatan Jadi Itu Berbeda Cara Penanganannya Beliau Menyatakan Begitu Terima kasih Terima kasih Pak Pancu Rahman Ada Dua Hal Yang Ditetankan Kita Memberikan Pembedaan Antara Wilayah Kedaulatan Dan Hak Kedaulatan Dan Selanjutnya Dari Pak Dekan Akan Menambahkan Respon Terhadap Pertanyaan Terima kasih Saudara Moderator Tadi Sudah Disampaikan Cukup Lengkap Dari Bapak Jurubicara Presiden Dan Bapak Wakil Saya hanya Ingin Menambahkan Sedikit Saja Bahwa Dalam Konteks Disini Saya Percaya Seperti Yang dikemukakan Ada hak Kedaulatan Dan Yang disebut Dengan Wilayah Kedaulatan Ingin Saya Sampaikan Bahwa Saya masih Percaya Sebenarnya Kekuatan Diplomasi Artinya Bahwa Konflik-konflik Di lapangan Itu kan Cenderung Destruktif Dan Menghancurkan Kalau Dibawa Dalam Perleningan Dalam Diplomasi Membuat Jadi Rasional Semua Itu Bisa Dijudukan Bersama Sama Dan Kedua Keterkaitan Dengan Masalah Natuna Yang Biasanya Bersinggungan Dengan Mas Dengan Parna Layan Dari China Karena Klien Tentang Tradisional Fishing Sebenarnya Itu bukan Hanya Tugas Dari Kementerian Luar Negeri Tapi Semua Elemen Dari Yang Masyarakat Itu Bagaimana Juga Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sendiri Yang Secara Rutin Harus Dilakukan Jadi Komponen Itu Bukan Hanya Dianjalkan Hanya Kepada Kekuatan Kekuatan Hard Power Tetapi Juga Yang Disebut Membudayakan Masyarakat Untuk Mengelola Dan Mengelola Wilayah Teritorinya Secara Ekonomi Maupun Budaya Bagaimana Misalnya Melayan Itu Bisa Dari Semua Tempat Itu Bisa Untuk Mengelola Disitu Nah Kekuatan Ini Kan Bisa Menjadi Kesadaran Bagi Negara Lain Bahwa Pengelola Itu Menunjukkan Bahwa Itu Emang Wilayah Kita Nah Saya Ambil Contoh Sederhana Bagaimana Ketika Pasukan Inggris Terkepung Di Dunkirk Semua Elemen Di Masyarakat Itu Dikerahkan Di Kasus Ketika Mengambil Pasukan Inggris Yang terjebak Di Pantai Dunkirk Perancis Itu Ketika Perang Dengan Jerman Mereka Mengerahkan Kapal Nelayan Kapal Kapal Dagang Kapal Semua Kapal Dikerahkan Untuk Menelamatkan Tentara Inggris Itu Kesadaran Bukan Hanya Di Militernya Bahkan Seluruh Komponen Masyarakat Ini Juga Bisa Kita Gunakan Ketika Kita Berhadapan Dengan Klaim Berkaitan Ini Sebenarnya Cuma Persimbungannya Bukan Konflik Secara Terbuka Kita Bisa Menimbatkan Semua Unsur Yang Ada Dalam Masyarakat Mengelola Sumber Yang Ada Di Kita Dan Berikutnya Kita Berharap Bahwa Konflik Konflik Seperti Itu Tidak Mengganggu Hubungan Diplomatik Indonesia Yang Sudah Terjalan Baik Dan Itu Memang Sudah Dibuktikan Bagaimana Pemerintah Cina Dan Indonesia Tetap Saling Menahan Diri Dan Melihat Ada Kepentingan Bangsa Yang Lebih Besar Jadi Strategi Untuk Bisa Menahan Diri Dan Jalur Diplomasi Menurut saya Jalur Yang Terbaik Dan Kedua Bagaimana Masyarakat Bagaimana Masyarakat Mengelola Sumber Daya Dan Aset Aset Alam Yang Ada Di Bangsa Kita Justru Itu Yang Mempertegas Batas Teritorial Bukan Hanya Yang Disebut Dengan Tapal Batas Mata Atau Yang Lainnya Jadi Itu Saja Yang Menjadi Masukan Buat Diskusi Kita Ini Terima Kasih Pak Moderator Saya Mungkin Bisa Menambahkan Sedikit Pak Moderator Yang Disebut Dengan Wilayah Hak Berdaulat Itu Kawasan Yang Berjarak Hingga 200 mil Dari Pulau Terluar Indonesia Sedangkan Yang Disebut Wilayah Berdaulat Itu Hanya Mencapai Berjarak 12 mil Dari Pulau Terluar Kalau Wilayah Berdaulat Itulah Yang Dijaga Oleh Kapal TNI Angkatan Laut Sementara Tentang Hak Berdaulat Di Zona Ekonomi Eksklusif Yang 200 mil Dari Pulau Terluar Itu Tidak Dimasuki Oleh Kapal Kapal Dari TNIAL Hanya Dimasuki Kapal Kapal Yaitu Penjaga Pantai Nah Ketika Presiden Datang Kepulau Natuna Sekitar 7 Januari 2020 Memang Diberitahukan Kepada Presiden Oleh Panglima Bupati Maupun Gubernur Bahwa Kapal Kapal Dari Pihak Rakyat Tiongkok Tidak Memasuki Apa Yang Kita Sebut Sebagai Wilayah Kedaulatan Yaitu Yang Wilayah 12 mil Itu Tidak Sampai Kesana Nah Yang Penting Juga Sebenarnya Untuk Yang Hak Kedaulatan Yaitu Dijuna Ekonomi Eklusif Itu Kan Bisa Dikerjasamakan Jadi Menurut Saya Memang Lebih Baik Ada Upaya Untuk Melakukan Kerjasama Di Antara Negara Negara Tidak Hanya Republik Laki Tiongkok Sebenarnya Karena Dengan Tetangga Tetangga Dimanapun Kan Kita Harus Tetap Menjalin Persahabatan Dengan Harapan Bahwa Sepanjang Mereka Tidak Melanggar Wilayah Kedaulatan Indonesia Dan Mengakui Wilayah Kedaulatan Indonesia Itu Yang Kita Harapkan Tetapi Untuk Di Wilayah Hak Perdaulat Yaitu Di Zona Ekonomi Ekslusif Itu Bisa Kita Bekerjasama Untuk Kemakmuran Bersama Semua Negara Di Sekitarnya Seperti Itu Saja Yang Bisa Saya Tambah Terima kasih Pak Fajrul Yang Sudah Memberikan Tambahan Respon Untuk Pertanyaan Yang Disampaikan Tadi Oleh Febri Antik Masih Ada Lagi Pertanyaan Sedikit Tambahan Dari KBRI Silahkan Pak Terima Kasih Pak Fajrul Sama Pak Frankie Untuk Melengkapi Strategi Kita Indonesia Menghadapi Laut Cina Selatan Kalau Mungkin Saya Mau Tambahkan Aja Semacam Day to Day Yang Dilakukan Sama KBRI Dalam Memanaj Hubungan Dengan Tiongkok Ini Khusus Untuk Laut Cina Selatan Ketika Tahun 2020 Itu Memang Ada Beberapa Insiden Dimana Kapal Kapal Penjaga Pantai Kita Itu Bertemu Dengan Kapal Penjaga Pantai Dari Tiongkok Nah Untuk Kasus-kasus Seperti itu Memang Kami Juga Sering Dipanggil Sama Kementerian Luar Negeri Untuk Diberikan Penjelasan Oleh Mereka Dan Kami Menilai Bahwa Penjelasan Seperti Ini Juga Sebagai Bentuk Upaya Dari Kem Lu Tiongkok Untuk Memanaj Hubungan Baik Untuk Menjelaskan Apa Yang Terjadi Di Lapangan Dan Bagaimana Yang Kejadian Di Lapangan Tersebut Itu Diterjemahkan Apakah Itu Sesuatu Yang Sengaja Atau Memang Ada Motif Lain Salah Satunya Mungkin Bisa Saya Sampaikan Kadangkala Kejadian Di Lapangan Itu Juga Melibatkan Fihak Ketiga Jadi Tiongkok Mengakui Bahwa Sebenarnya Kehadirannya Mereka Di zona Ekonomi Eklusif Ini Juga Untuk Memonitor Negara Ketiga Dan Ketika Mereka Melakukan Monitor Negara Ketiga Itu Kebetulan Ketemu Dengan Patrolinya Kita Di CTE Nah Ini Yang Apa Yang Kami Nilai Penjelasan Hal-hal Seperti Ini Di Di Level Kami Ini Itu Merupakan Etikat Baik Dari Tiongkok Untuk Diffuse Sesuatu Yang Kalau Tidak Dimanaj Dengan Baik Itu Bisa Meningkat Dengan Penjelasan Seperti Itu Kami Juga Bisa Meneruskan Ke Pusat Bahwa Ada Penjelasan Yang Tidak Bisa Mereka Komunikasikan Di Lapangan Tapi Disampaikan Oleh Kementerian Luar Negeri Kepada Kita Ada Juga Secara Berkala Dari Kementerian Luar Negeri Memanggil Kita Rame Dari Negara Negara ASEAN Yang Memang Memiliki Isu Di Wilayahnya Itu Memang Salah Satu Isunya Yang Dibahas Adalah Kapan Dimulai Lagi Negosiasi Untuk Code Of Conduct Tapi Sebagai Side Event Dari Pemanggilan Tersebut Mereka Juga Berusaha Untuk Menjelaskan Bagaimana Keinginan Tiongkok Itu Untuk Tidak Meningkatkan Atau Melakukan Eskalasi Ketegangan Di Karena pada saat yang sama pada tahun 2020 juga kehadiran kapal dari Amerika Serikat itu juga Sedang Sedang tinggi itu disitu beroperasi Jadi Tiongkok pun memberikan penjelasan Jika terjadi sesuatu kami tidak memiliki intensi atau niatan untuk melakukan provokasi Tapi hanya karena kami dipancing oleh Amerika Jadi hal-hal seperti ini juga itu bagian dari penjelasan yang diberikan secara berkala untuk mengkomunikasikan kepada kami di negara-negara ASEAN Dan menurut kami ini komunikasi cukup baik Sehingga kami juga mudah untuk dihubungin Tidak perlu dipanggil datang ke Kemlu Tapi cukup lewat telepon saja itu juga sudah berjalan dengan baik Kurang lebih seperti begitu Pak Di lapangan bagaimana kami memanage permasalahan Terima kasih Pak Dino untuk informasinya Terima kasih banyak Terima kasih Pak Dino dan Pak Pajro Ini saling melengkapi dan Ya memang di Laut Cina Selatan termasuk juga di Natuna itu memiliki isu yang sangat aktual ya Di situ ada Selat Melaka Kemudian juga ada beberapa waktu lalu Didiskusikan tentang Rencana terusan yang akan dibuat di Thailand dan lain sebagainya Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan Ini masih ada dua pertanyaan Saya memberikan kesempatan untuk Elidio Bapak Elidio Guterres dan Emanuel Sani de Ornay Untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung Silahkan Masih-masih menyampaikan nama dan Asal kampus atau institusi Dan pertanyaan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elidio Agustus Guterres Alumni Universitas Gajah Mada Fakultas Filsafat Dan sekarang tinggal di Timor Leste Dan saya mohon maaf jika pertanyaan saya agak keluar dari topik diskusi kita hari ini Saya ingin bertanya berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste Tahun-tahun sebelumnya Timor Leste pernah berdiskusi tentang hubungan atau perbatasan darat dan laut dan Timor Leste Saya ingin informasi atau tanggapan hubungan atau permasalahan ini Kedepannya seperti apa dari pihak Indonesia Terutama pertanyaan yang ditunjukkan kepada Juru bicara Presiden Lalu yang berikut hanya untuk Mencari tahu atau Mempertanyakan Mungkin ada Opini atau tanggapan dari Teman-teman di Indonesia Berkaitan dengan situasi Timor Leste Alam saat ini Pada kenyataannya Sekarang di Timor Leste banyak Investor Kebanyak investor itu dari Cina Dan ada isu yang mengatakan bahwa Ini merupakan suatu Hal yang negatif Jika diteruskan Ada yang mempertanyaan Kenapa tidak Membangun suatu hubungan yang liberal dengan Indonesia Yang mempunyai budaya Yang sama Dan hubungan keluarga yang erat Dan saya hanya ingin Ingin informasi Untuk mengantisipasi hal ini Karena Indonesia mempunyai Pengalaman yang sangat dalam Lebih luas dari Timor Leste Saya pikir demikian Terima kasih untuk Elidio Guteles Ini sebenarnya kawan saya Waktu kuliah S2 di UGM Dan beliau di Timor Leste Tapi untuk pertanyaan yang pertama Bapak-bapak sekalian Bisa menjawab dan bisa tidak Karena itu bukan Topik yang kita bahas Jadi bisa edisional ya Tapi yang kedua Mungkin bisa juga Memiliki tanggapan Terkait dengan investasi Cina untuk Negara-negara di kawasan ASEAN Dan Mungkin Timor Leste Timor Leste kan setelah Organisasi belum masuk ke ASEAN Pertanyaan yang kedua Dari Emanuel Sani De Ornai Ini Kawasan-kawasan Timor Leste ya Perbatasan dengan Timor Leste juga ini Tapi Emanuel dari NTT Saya berikan kesempatan ke Emanuel Ya mungkin Selamat datang Bapak Wakil Duta Besar Dan Serta jajarannya Semua Saya Emanuel Sani De Ornai Maswa ilmu politik Universitas Bung Karno Semester 6 Maaf saya sedang Tidak bisa On-Camp Karena saya sedang Ada kerjaan Di kantor Pak Bisa Kedengeran Ya bisa Saya ingin Bertanya langsung Kepada Bapak Wakil Duta Besar Kita Untuk Cina Dan Mongolia Mengenai Kebijakan Pemerintah Cina Atas kerjasama Cina Dan Indonesia Pada implementasi Proyek Mega Infrastruktur Build and Road Initiative Atau BRI Di Indonesia Dan Apa saja Keuntungan besar Bagi Indonesia Dalam hal kerjasama Di bidang ini Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Ini Matiso dari Universitas Bung Karno Film politik Terima kasih Pak Arsen Terima kasih Selanjutnya Tadi ada satu lagi Yang resen Kalau masih ada Di room Virtual ini Virtual room ini Saya berikan kesempatan Masih ada Yang tadi Resen Kalau tidak Saya Tutup dulu Untuk sesi ini Dan saya Memberikan kesempatan Untuk Tiga pembicara Untuk Menyampaikan Tanggapan Yang pertama Tadi Ini namanya Agak mirip-mirip Tadi Elidio Yang kedua Emanuel Elidio mempertanyakan Tentang Batas laut Tapi itu bisa dijawab Dan bisa tidak Karena itu additional Yang kedua Tentang investasi China Di kawasan ASEAN Dan juga Di Timur Leste Kemudian Kedua Emanuel Sani Nanti Menanyakan Tentang Bear and Throat Inisiatif Saya berikan kesempatan Yang pertama Kepada Wakil Luta Besar Di KBR Di Beijing Terima kasih Pak Moderator Harset Mohon izin Pak Fajrul Kami dahului Menjawab lagi pertanyaan Dan Pak Frenkie Mungkin untuk Pak Guterres Saya sedikit merepet-repet Mengenai investasi Tiongkok Di Timur Leste Tapi saya jawab Bagaimana kasusnya Investasi RRT Di Indonesia Ini juga berkaitan Dengan pertanyaan Dari Pak Emanuel Yang ingin menanyakan Hubungan antara Belt and Route Inisiatif Dengan Indonesia Pertama memang Inisiatif Belt and Route Inisiatif ini Itu merupakan Program yang dilakukan Sama RRT Di zaman eranya Presiden Xi Jinping Untuk Membangun Infrastruktur Yang bisa Menghubungkan Secara Lebih Bagus lagi Tiongkok Ke berbagai Penjuru dunia Belt and Route Inisiatif pun Ini merupakan Kelanjutan Dari konsep One Belt One Route Yang dicanangkan Sebelumnya Oleh Xi Jinping Juga Dan kebetulan Pencanangan ini Juga secara Historis Pertama kali Disampaikan Ketika Presiden Xi Jinping Berkunjung di Jakarta Pada Tahun 2013 Jadi secara Konseptual Ini pertama kali Diluncurkan di Jakarta Presiden Xi Jinping One Belt One Route Yang kemudian Menjadi Belt and Route Inisiatif Nah Sejarahnya memang One Belt One Route Yang menjadi Belt and Route Inisiatif ini Itu Mengambil Inspirasi Dari Jarur Sutra Yang Di 500 tahun Atau Ribuan tahun Yang lalu Menjadi Transportasi Darat Perdagangan Yang Menghubungkan Tiongkok Dengan Eropa Maupun Transformulasi Lautan Yang disebut Silk Road Maritime Antara Tiongkok Lewat India Terus Kemudian Afrika Akhirnya Masuk Ke Mediterania Nah Ini Konsep Ini yang Diajukan oleh Tiongkok Tapi juga Tiongkok Berkinginan Untuk Mengembangkan Komunikasi Dan juga Interkonektivitas Dengan negara-negara Lain Yang ada Pada Belt Tersebut Salah satunya Itu adalah Dengan Indonesia Makanya Dinilai Penting Pada saat itu Si Jinping Meluncurkannya Di Indonesia Pada tahun 2013 Nah Bagi Indonesia Kita pun Di jamannya Pak Joko Widodo Presiden Meluncurkan Konsep Untuk Menyatukan Kemaritimannya Kita Lewat Global Maritime Fulkrum 2015 Nah Global Maritime Fulkrum Ini Itu Kembali lagi Kita Revitalisasi Lagi Kebahariannya Kita Dan Maritim Kita Dan Memanfaatkan Wilayah-wilayah Kelautannya Kita Dan Menyambungkan Pulau-pulau Di sini Kerjasama Yang sudah Terjalin Antara Tiongkok Dengan Indonesia Adalah Mensinergikan Kedua Konsep Tadi Antara Belt and Road Initiative Dengan Global Maritime Fulkrum Yang Akhirnya Disepakati Kedalam Satu Dokumen Kerjasama Pada Tahun 2018 Itu Memorandum Of Understanding On Jointly Promoting Cooperation Within Framework Global Maritime Fulkrum Vision And The Silk Road Economic Belt And The Inisiatif Pada Tahun 2018 Nah Ini Pada Tahun 2018 Itu Disepakati Bahwa Kerjasama Yang Bisa Ditawarkan Oleh Belt and Road Initiative Bisa Turut Mendukung Konsep Konsep Dari Global Maritime Fulkrum Dan Ini Sudah Kita Sepakati Memanage Bidang-bidang Yang menjadi Prioritasnya Indonesia Bidang Menjadi Prioritasnya Indonesia Disini Ada Empat Koridor Koridor Ekonomi Yang Yang pertama Koridor Sumatera Utara Yang Akan Dikembangkan Sebagai Economic And Business Hub Untuk ASEAN Koridor Yang Kedua Adalah Kalimantan Utara Sebagai Energy And Mineral Hub Yang Ketiga Bali Sebagai High Tech And Creative Economic Hub Dan Terakhir Sulawesi Utara Sebagai Pacific Economic Hub Ini Merupakan Realisasi Dari Sinergi Tadi Yang Banyak Memberikan Kalau Menurut Pandangannya Kita Kerjasama Dengan Tiongkok Ini Adalah Kerjasama Yang Setara Partnership Yang Kita Selalu Gedang-gedangkan Dan Juga Bisa Memberikan Nilai Tambah Disini Kita Kata-kata Nilai Tambah Dalam Hubungan Dengan Tiongkok Karena Ketika Tawaran Dari Tiongkok Ini Muncul Kita Juga Membandingkan Dengan Tawaran Negara-negara Lain Nah Disini Tugasnya Kita Nilai Tambah Yang Bisa Membedakan Dengan Tawaran Dari Negara-negara Lain Nanti Pusat Yang Akan Memilih Untuk Yang Menjadi Kepentingannya Kita Ingat Juga Bahwa Pada Periode Kedua Presiden Jokowi Ini Salah Satu Yang Menjadi Prioritas Kita Mengembangkan Sumber Daya Manusia Dan Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Teknologi Kita Lewat Transfer Teknologi Dari Negara-negara Maju Dalam Kaitan Kita Dengan Tiongkok Inilah Banyak Sekali Memang Tawaran Untuk Memberikan Teknologi Transfer Begitu Juga Dengan Funding Yang Dapat Diperoleh Dari Pemerintah Tiongkok Maupun Dari Badan Keuangan Tiongkok Nah Ini Yang Apa Yang Kalau Menurut Perhitungannya Kita Nili Tambah Sehingga Prioritas Prioritas Yang Kita Canangkan Itu Dapat Banyak Didukung Oleh RRT Mungkin Untuk Sementara Secara Umum Gambaran Dari Saya Demikian Dulu Kalau Ada Yang Perlu Lebih Jelas Lagi Pada Bidemang Tentu Bisa Saya Lanjutkan Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Wakil Dota Besar Dino Khusnadi Selanjutnya Saya Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Rangki Loring Untuk Memberikan Tangkapan Terima Kasih Pak Pak Arsien Yang Sudah Memberikan Kesempatan Dan Saya Mungkin Cuma Menyampaikan Sedikit Saja Karena Sudah Disampaikan Cukup Banyak Dan Sangat Fugas Dan Jelas Dari Bapak Wakil Buda Besar Bapak Dino Jadi Memang Sebenarnya Tentu Dalam Hubungan Diplomatik Selalu Sifatnya Tenggif Ada Keadilan Distributif Tentu Adalah Hal Yang Wajar Jika Negara Yang Seperti Cina Juga Mengambil Keuntungan Dan Kita Pasti Harus Mengambil Keuntungan Nah Beberapa Hal Yang Harus Dipahami Bahwa Penekanan Pembangunan Infrastruktur Terutama Bagi Pembangunan Di Indonesia Ini Memang Sangat Banyak Dibiai Oleh Pemerintah Cina Nah Yang Paling Penting Disini Supaya Yang Sebut Dengan Semanfaat Apapun Sebuah Proyek Itu Yang Dilakukan Oleh Indonesia Dengan Kersesan Dengan Cina Tapi Tidak Bisa Di Keren Dengan Pemerintah Oleh Bangsa Kita Sendiri Itu Yang Sangat Bidikan Kedua Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Pentingnya Untuk Pengawasan Proyek Tersebut Supaya Apapun Pencanaan Program Itu Bagus Tapi Jika Misalnya Pelaksanaannya Dikorupsi Dan Bentuk Penyimpangan Lainnya Sangat Merugikan Bagi-bagi Kita Jadi Nanti Rakyat Sebenarnya Tidak Menjadi Mereka Mengembalikan Apa yang Menjadi Tanggungan Hutang Bagi Bangsa Indonesia Terhadap China Kita Semua Itu Banyak Dikorupsi Tapi Satu Hal Penting Yang Saya Kembalikan Tadi Memang Pasti Dalam Kontek Diplomasi Itu Sifat TNI Tinggal Bagaimana Kita Melihat Untungan Seperti Apa Yang Kita Tentukan Dan Apa Yang Kita Kelola Dari Semua Kerjasama Dari Cina Itu Jadi Bukan Sesuatu Yang Aneh Jika Cina Mempunyai Kepentingan Dan Hubungan Internasional Setiap Pihak Pasti Mempunyai Kepentingan Nasional Tinggal Bagaimana Kita Mengelola Itu Dengan Cukup Saya rasa Untuk Melengkapi Semua Jawaban Pertanyaan Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Tadi Terima kasih Terima kasih Saya akan Memberikan Kesempatan Kepada Pak Hulu Bisa Presiden Kita Masih Ada Di Ruang Virtual Setelah Itu Nanti Saya Buka Sesi Yang Kedua Di Waktu Yang Ada Saya Hanya Memberikan Satu Dua Orang Pernanya Untuk Sesi Yang Kedua Setelah Itu Kita Menutup Sesi Diskusi Karena Ini Banyak Yang Yang Tapi Waktu Kita Yang Membatasi Sepertinya Pak Fazlul Mengajukan Kapat Kita Akan Lanjutkan Saja Ke Sesi Yang Kedua Di Sini Sudah Ada Satu Pertanyaan Saya Berikan Kesempatan Lagi Untuk Satu Orang Menanya Jika Masih Ada Bagi Bapak Ibu Dan Masih Sekalian Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Secara Langsung Bisa Menggunakan Itu Saya Scan Dan Saya Berikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Secara Oke Kalau Tidak Ada Saya Membacakan Saja Ini Dari Adi Nirvana Tonisola Selamat Siang Saya Adi Nirvana Tonisola Mahasiswa Fisip UBK Ingin Bertanya Bagaimana Kondisi Kerjasama Perdagangan Indonesia Dan China Di Masa Pandemik Ini Dampak Apa Yang Dialami Kedua Negara Dan Kerjasama Apa Yang Ditunda Akibat Pandemik Terima Kasih Jadi Ini Menanyakan Bagaimana Pasca Pandemik Kerjasama Apa Yang Mungkin Bisa Dilanjutkan Atau Mungkin Kerjasama Baru Apa Yang Bisa Dijalin Setelah Pandemik Dan Kalau Tidak Ada Mungkin Saya Sedikit Memberikan Tambahan Pertanyaan Untuk Bapak Sekalian Nah Kalau Kita Lihat Bapak Bantuan Lewat Program Over One Road Yang Dilanjutkan Dengan Belt and Road Inisiatif Ini Ada Di 152 Negara Kemudian Di Indonesia Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Hal Mungkin Yang Bagi Beberapa Kalangan Dianggap Sensitif Karena Dari Enam Daerah Perbatasan Daerah Wilayah Otter Island Yang Menjadi Tujuan Dari Investasi Itu Salah Satunya Natuna Hal Seperti Apa Yang Kemudian Bapak Ibu Sekalian Lihat Disini Dengan Adanya Investasi Dari Tiongkok Indonesia Dan Termasuk Satu Satunya Di Otter Island Di Kawasan Terluar Indonesia Dan Di Tempat Itu Ada Termasuk Ada Dispit Yang Meski Itu Tidak Langsung Indonesia Bukan Climate State Itu Mungkin Bisa Diberikan Tenggapan Sekaligus Pertanyaan Dari Mahasiswa Dari Visib UBK Terkait Kerjasama Pasca Pandemi Saya Diberikan Kesempatan Yang pertama Untuk Pak Dibagi Luta Besar Dino Usnadi Dan Kedua Dilanjukan Dengan Pak Dekan Kami Terus Yang pertama Mohon izin Pak Dekan Kami Dahulukan Lagi Untuk Menjawab Pertanyaan Terima kasih Pertanyaan Soal Perdagangan Dan Yang kedepan Hubungan Perdagangan Apa Yang bisa Kita Lakukan Dengan Tiongkok Ini Sebenarnya Jadi Porsi Utamanya Kami Di KBRI Terutama Di Bidang Bagaimana Terus Menyeimbangkan Momentum Perdagangan Indonesia Dengan Tiongkok Yang Terus Akan Berkembang Dan Memiliki Potensi Untuk Berkembang Lebih Besar Lagi Jadi Gambarannya Adalah Gini 2020 Di Tengah Pandemi ASEAN Itu Merupakan Mitra Dagang Terbesarnya Tiongkok Menggantikan Tiongkok Tiongkok Menggantikan Sebenarnya Alasannya Simple Karena EU Terjadi Brexit Data-data Perdagangan Dengan Inggris Keluar Dari EU Maka ASEAN Otomatis Menjadi Lebih Paling Besar Sebagai Mitra Dagang Tiongkok Namun Angka Besar Itu Sebenarnya Masuk Akal Karena Sustainable Dan Dapat Terus Berkembang Dari Segi Geografis Iklim Dan Sumber Daya Yang Ada Sejak Zaman Dahulu Ribuan Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Cina Dengan Asia Tenggara Termasuk Dengan Indonesia Itu Sifatnya Komplementer Saling Melengkapi Tiongkok Juga Dikenal Sebagai Bangsa Pedagang Yang Selalu Menjalankan Hubungan Dengan Indonesia Dalam Perjalanan Ke India Ataupun Sebaliknya Kalau Kita Tadi Bicara Soal Silk Road Maritime Itu Adalah One Way Dari Tiongkok Pesisir Tiongkok Ke Arah Indonesia Untuk Kelautan Hindia Tapi Buat Kita Di Indonesia Kita Menyebut Jalur Yang Sama Itu Secara Paralel Sebagai Jalur Rempah Jadi Ketika Pedagang Tiongkok Ribuan Tahun Yang Lalu Datang Ke Kita Zaman Kerajaan Sriwijaya Atau Zaman Kerajaan Majapahit Mereka Membawa Fas-fas Atau Silk Atau Kerajaan Kerajaan Yang sudah Jadi Tapi Sebagai Pedagang Tentunya Mereka Juga Membawa Sumber Daya Alam Atau Produk-produk Dari Indonesia Kepada Tiongkok Nah Ini Rempah-rempah Kitalah Yang Sebagian Besar Sering Dibawa Oleh Pedagang Tiongkok Itu Ke Cina Nah Templet Pola Seperti Tadi Terus Berulang Dalam Sejarah Bahwa Indonesia Dengan Tiongkok Itu Saling Melengkapi Dan Ini Terbukti Sekarang Pada Angka Perdagangan Yang tadi Saya katakan ASEAN Nomor Satu Potensi Dengan Indonesia Itu Sebenarnya Masih Jauh Lebih Besar Lagi Kenapa Karena Di antara Negara-negara ASEAN Indonesia Masuk Kedalam Ranking Nomor Empat Atau Baru Nomor Empat Untuk Berdagang Dengan Tiongkok Yang Seperti Tadi Pak Dubes Jauhari Orat Mangun Mengatakan Angka 2020 Nilai Total Perdagangan Kita Itu Sekitar 79 Billion US Dollar Nah Angka 79 Billion US Dollar Ini Sebenarnya Baru Ranking Ke Empat Di ASEAN Dimana Ranking Pertama Itu Adalah Vietnam Kedua Thailand Dan Yang Ketiga Adalah Malaysia Barulah Indonesia Oke Dengan Data Seperti Tadi Sekarang Kita Bisa Melihat Apa Yang Sebenarnya Bisa Kita Tingkatkan Lagi Dan Kenapa Vietnam Thailand Dan Malaysia Itu Bisa Meningkat Ke Atas Pertama Memang 2020 Kita Berhasil Memperkecil Defisit Perdagangannya Kita Dibanding 2019 2019 Defisit Perdagangan Kita Sekitar 17 17 Billion US Dollar Tapi Sekarang Itu Menjadi 3,3 Something Billion US Dollar Jadi Penuruan Yang Sangat Tajam Dimana Itu Merupakan Kinerja Dan Upaya Dari Semua Fihak Untuk Meningkatkan Ekspor Kita Tapi Tahun 2020 Juga Kita Berhasil Menekan Impor Nah Mudah-mudahan Ini Bisa Terus Kita Pertahankan Di 2021 Dan Disinilah Dinamika Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Genjot Ekspor Di luar Dari Bahwa Kita Mencintai Produk Dalam Negeri Tentunya Tapi Semangat 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 Impor Dan Ekspor Dan Jumlah Total Perdagangan Ini Itulah Nanti Akan Menjadi Salah Satu Pilar Hubungan Gederat Kita Dengan Tiongkok Karena Semakin Tinggi Angka Perdagangan Itu Menunjukkan Bahwa Kedua Negara Ini Saling Membutuhkan Dan Akan Terus Mengikat Jalinan Jalinan Yang Kuat Dalam Hubungan Antar Negara Dari Nilai Perdagangan Tadi Untuk Kedepan Hal Apa Saja Yang Bisa Kita Terus Tingkatkan Saya Bacakan Dahulu Saja 10 Komoditas Ekspor Indonesia Utama Ke Tiongkok Dalam Bahasa Inggris Yang Pertama Itu Adalah Mineral Fills Mineral Oils And Products Of The Distillation Yang Kedua Adalah Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleavage Products Nomor Empat Pulp Of Wood Nomor Lima Oars Sag And Ash Enam Electrical Machinery Tujuh Paper And Paper Board Eight Miscellaneous Chemical Products Sembilan Copper And Articles Thereof Dan Sepuluh Footwear Ini Yang Memang Yang Sudah Besar Masuk Dan Menjadi Produk Yang Diperlukan Oleh Tiongkok Tapi Apa Yang Bisa Diperankan Oleh UMKM Pengabatan Kaderi Dan Yang Saat Ini Sedang Dilakukan Sama Padubas Untuk Melakukan Keliling Dari Kota Ke Kota Itu Adalah Untuk Terus Mempromosikan Food And Bebergen Indonesia Ini Merupakan Pasar Yang Sangat Lukratif Di Tiongkok Dengan Jumlah 1,4 Bilion Penduduk Dimana Food And Bebergen Kita Ini Juga Memiliki Peluang Yang Besar Yang Jadi Masalah Tentunya Menyesuaikan Dengan Standarnya Tiongkok Tapi Kami Percaya Dengan Semakin Tingginya Animo UMKM Untuk Masuk Ke Pasar Tiongkok Ini Bisa Kita Tembus Contoh Seperti Kopi Indonesia Masyarakat Tiongkok Memang Adalah Masyarakat Peminum Teh Tapi Kami Memantau Generasi Z Maupun Generasi Kopi Kopi Yang Sudah Blended Jadi Bukan Lagi Berupa Sashet Yang Siap Seperti Itu Tapi Yang Sudah Blended Dan Merupakan Signature Dari Indonesia Ini Sudah Mulai Kita Gedang Dan Kita Dekati Dengan Kedai Kopi Ternama Baik Di Shanghai Guangzhou Maupun Di Beijing Yang Kedua Yang Ini Terus Meningkat Tajam Adalah Permintaan Untuk Sarang Burung Wallet Yang Memang Saat Ini Dari Indonesia Mengekspor Sekitar 70% Yang Dibeli Oleh Tiongkok Sarang Burung Wallet Ini Dipercaya Sama Tiongkok Sebagai Bisa Memberikan Kebugaran Tubuh Jadi Dengan Diformulasikan Dengan Berbagai Macam Minuman Dan Makanan Maka Sarang Burung Wallet Memanggai Hasiat Kesehatan Dan Disini Kita Terus Meningkatkan Kualitas Supaya Bisa Terus Amensuplay Namun Lambat Laun Memang Kualitas Yang Dimintakan Itu Adalah Sangat Tinggi Dan Itu Memerlukan Profesionalitas Dari Viah Kita Supaya Kualitas Dapat Tetap Terjamin Yang Ketiga Adalah Buah-buahan Tadi Disebutkan Bahwa Indonesia Saling Melengkapi Nah Disini Termasuk Buah-buahan Yang Tropis Unik Dan Memang Hanya Terdapat Di Indonesia Manggostin Rambutan Termasuk Beberapa Buah-buahan Eksotisnya Kita Itu Masih Banyak Diminati Namun Yang Menjadi Masalah Disini Adalah Bagaimana Kita Bisa Mentiming Keberangkatan Si Buah-buah Ini Dan Sesuai Dengan Standar Yang Dimiliki Tiongkok Sehingga Bisa Masuk Kedalam Pasarnya Tiongkok Nah Ini Semuanya Juga Merupakan Bagian Dari Persaingannya Kita Dengan Sesama ASEAN Tentunya Memiliki Kemudahan Karena Dari Sigi Transportasi Mereka Lebih Dekat Itulah Mengapa Mereka Bisa Memenuhi Pasar Dari Tiongkok Tapi Kami Yakin Dari Indonesia Jika Kita Bisa Memperbaiki Mekode Transportasi Dan Kualiti Kontrol Saya kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pak Wakil Lota Besar Pak Dino Wisnadi Beberapa Hal Yang Menarik Tadi Bagi Kita Termasuk Yang Disini Saya Lihat Dari 110 Sampai 130 Peserta Yang Masuk Keluar Total Peserta Kita Bisa Melihat Peluang Peluang Kerjasama Peluang Perdagangan Pasar Yang Boleh Dijelaskan Tadi Pak Dino Sekarang Kan Jamannya Milenial Bagaimana Kita Mengambil Peran Juga Di Dalam Tadi Penting Juga Bahwa Memang Devisit Perdagangan Tadi Kan Sudah Angkanya Makin Menurun Tapi Tetap Masih Ada Bagaimana Kita Untuk Membuat Itu Tidak Menjadi Devisit Lagi Tentu Bukan Cuman Peran Dari KBR Beijing Tapi Peran Kita Semua Bahkan Peran Pihak Kampus Bukan Peran Juga Mahasiswa Untuk Selanjutnya Saya Berikan Kesempatan Kepada Bapak Dekan Untuk Memberikan Tangkap Saya Terima kasih Tadi sudah Disampaikan Cukup Banyak Dari Bapak Wakil Buker Besar Jadi Tadi Pertanyaan Memang Ada Beberapa Kegiatan Yang Dianggap Belum Bisa Dijalankan Program Kerjasama Mungkin Kaitannya Dengan Para Wisata Yang Mulai Walaupun Ada Mungkin Dibatasi Karena Masalah Pandemi Memang Ada Banyak Masalah Yang Karena Pandemi Ini Mungkin Kerjasama Itu Terpaksa Harus Dikurangi Atau Bahkan Ditunda Dalam Pelaksanannya Nah Saya Rasa Tidak Terlalu Banyak Yang Saya Sampaikan Karena Tadi Sudah Sampaikan Dengan Fakta Dan Data-data Dan Bisa Menutup Diskusi Kita Pada Hari Ini Cuma Ada Satu Informasi Pak Wakil Besar Bahwa Universitas Bung Karno Sendiri Pas Siswanya Ini Sudah Beberapa Orang Mendapatkan Biasiswa Dari Pemerintah Tiongkok Atau Cina Sekitar Mungkin Sekitar Lima Orang Yang Sudah Menyelesaikan Kuliahnya Di Studi Lanjut S2 Kita Berharap Mungkin Kedepan Juga Semakin Meningkatkan Hubungan Dengan Banyaknya Mahasiswa Kita Yang Bisa Kuliah Di Republik Tiongkok Atau Cina Saya Rasa Itu Saja Dan Terima Kasih Sebelumnya Pak Wakil Kita Besar Yang Sudah Berkenan Dengan Segala Kesibukannya Sehingga Bisa Bersanding Bersama Kami Dalam Menyampaikan Materi Bagi Mahasiswa Kami Untuk Menambah Pencerahan Dan Pemahaman Tentang Cina Supaya Bahwa Kedepan Mungkin Maksudas Bungkana Juga Meningkatkan Kajian Kajian Dan Hubungan Yang Lebih Baik Lagi Dan Mohon Tidak Bosan Bisa Menjalan Hubungan Dengan Untuk Semua Terima Kasih Terima Kasih Bersama Sepertinya Tadi Kalian Closing Statement Dan Saya Membunyikan Keempatan Untuk Pak Dino Bersama Dengan Tim Dari KB Di Closing Statement Untuk Mengakhiri Sesi Diskusi Kita Masih Dian Mbak Masih Saling 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 Mengikat Dan Saling Mempengaruhi Tadi Pak Dubes Pak Johari Menyebut Ada Tiga Pilar Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Politik Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Memang Hubungan Antara Kepala Negara Sangat Erat Pak Jokowi Dengan Presiden Xi Jinping Bu Menlu Dengan Menlu Wang Y Dan Juga Pada Tataran Menteri-menteri Yang Lain Jadi Politik Ini Sudah Sangat Dekat Dan Komunikasinya Juga Itu Lancar Ekonomi Tadi Sudah Baik Perdagangan Investasi Lewat BRI Dan GMF Maupun Parwisata Yang Memang Masih Terhambat Oleh COVID Itu Berjalan Dan Kedaharakan Bisa Meningkat Nah Yang Menjadi Balas Hubungan Bilateral Yang Stabil Itu Sebenarnya Hubungan People To People Contact Di Bidang Sosial Budaya Tadi Pak Dugas Sudah Menyampaikan Bahwa People To People Contact Hubungan Antara Non Pemerintahan Antara Universitas Antara Akademisi Dan Pertukaran Antara Mahasiswa Itu Sebenarnya Menjadi Balas Yang Bisa Menjebatani Antara Generasi Kita Dengan Generasinya Tiongkok Saat Ini Itu Tadi Saya Bicara Ribuan Tahun Yang Lalu Zaman Majapahit Itu Sudah Ada Hubungan Nah Itu Kan Digenerasinya Situ Sementara Ada Juga Generasi Pada Saat Zaman Penjajahan Kita Juga Rasakan Tekanan Sebagai Dijajah Itu Juga Kita Rasakan Maupun Pada Waktu Di Awal Perang Hubungan Bilateral Generasi Tersebut Sudah Ada Nah Untuk Generasi Kita Kita Harus Terus Bisa Memberikan Sumbang Dibangun Balas Antara People Tadi Sehingga Kalau Terjadi Isu Terjadi Masalah Yang Akan Memperadukan Antara Pemerintah Ataupun Ada Gangguan Di Ekonomi Masyarakatnya Kita Itu Bahwa Kita Percaya Dengan Masyarakat Tiongkok Jadi Sudah Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Lagi Sudah Memahami Latar Belakang Budaya Konsep Filosofi Hidupnya Bagaimana Karakteristik Tiongkok Dari Taoism Confucianism Itu Juga Menjadi Spirit Kebersamaan Dengan Asia Dengan Dikita Nah Ini Balas People To People Yang Memang Harus Kita Terus Kembangkan Dan Disinilah Letak Peran Dari Mahasiswa Dari Akademisi Untuk Memperdalam Pemahaman Kita Tentang Tiongkok Begitu Juga Dari Tiongkok Kita Berusaha Kenalkan Indonesia Yang Saat Ini Adalah Maju Modern Demokratis Berasaskan Pancasila Tadi Mudah-mudahan Dengan Balas People To People Contact Ini Maka Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Tiongkok Dapat Dimanjir Dengan Baik Dan Kita Bisa Sama Sama Merasakan Kesejahteraan Pada Masa-masa Yang Akan Datang Mungkin Itu Sedikit Dulu Penutup Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Untuk penjelasan Dari Pak Dino Tadi Sekaligus Juga Dengan Closing Statement Dan Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Diresamakan Dengan Pihak Kampus Dan Kalau Kita Lihat Dari Ada Diskusi Kita Pada Saat Ini Tentu Penting Tadi Yang Dijelaskan Ada Tiga Pilar Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya Dan Kalau Kita Berjelimin Lagi Dari Gagasan Dari Bung Karno 1950 1965 Untuk Melihat Kewat Tia Kok Sebagai Mekris Suar Dan Pusat Modernisme Di Luar Blok Barat Amerika Dan Blok Timo Moskow Ini Mungkin Kalau Kita Dalam Konteks Ini Menjadi Hal Yang Tetap Relevan Untuk Menjalin Partnership Dan Cooperation Dengan Tiongkok Tentu Dengan Membawa Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Di Antara Kedua Negara Kedepan Kedepan Juga Kalau Tadi Si Padekan Sudah Sempat Menjelaskan Bahwa UBK Harapannya Bukan Saja Ini Menjadi Awal Dan Akhir Dari Kerjasama Dengan KBRI Beijing Tapi Semoga Bisa Tetap Beranjut Kerjasama Ini Kedepan Dalam Bentuk Yang Lain Mungkin Dalam Bentuk Pertukaran Mahasiswa Dan Sebagainya Ke Tiongkok Dan Dan Sebagainya Dan Mengapa penting juga bagi pihak universitas untuk mengambil peran, memberikan masukan kepada pemerintah karena kalau kita lihat dalam pengambilan kebijakan itu ada, saat ini kita kenal dengan istilah pentahelix ya, pentahelix itu ada lima jenis pemangku kepentingan, yang salah satu di dalamnya itu tentu adalah perjalanan tinggi yang pertama akademik atau perjalanan tinggi, kampus yang kedua bisnis, private sector community organisasi dan lain sebagainya kemudian government atau pemerintah dan yang terakhir adalah media sehingga ketika semua elemen ini bisa bekerjasama tentu akan semakin baik baik untuk kepentingan akademik kampus dan stakeholder yang lain tapi juga kepentingan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan karena dalam pengambilan kebijakan luar negeri tentu tidak hanya pada faktor eksternal tapi juga faktor internal yang dibutuhkan sebagai bahan perjalanan pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Fadil Rahman bersama dengan jajaran yang sudah berkenan untuk sama-sama hadir dalam webinar kita saat ini tadi melalui staff sudah menyampaikan mohon izin karena ada agenda selanjutnya jadi beliau sudah meninggalkan ruang virtual saat ini kami nyambahkan juga terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kakiat Tiongkok Merangkap Mongolia His Excellency Jawa Orlat Mangun ini yang akrab kami siapa Pak Jo kalau biasa anak-anak muda dan mungkin orang mendekat dengan beliau kita panggil dengan Pak Jo terima kasih dan juga kepada Bapak Wakil Duta Besar Pak Dino Erkusnadi bersama dengan Ibu Virgiana Virin selaku Koordinator Ekonomi KBRI Beijing Bapak Franky P. Roring SIPMSI selaku Dekan Fisip UBK yang sudah menyampaikan materi pada saat ini dan semoga kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang akan datang jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa tujuan dari seminar ini sepertinya masih banyak yang belum kita elaborasi ya kita berharap tadi sudah sempat diskusi dengan Pak Dekan semoga ini bisa menjadi agenda yang rutin bagi kita mungkin kita bisa bikin semacam Indonesia-China diplomatic overview dalam setiap 6 bulan atau ya setiap 6 bulan sekali dan kita bisa bekerjasama dengan KBR dari Beijing sehingga bisa ada masukan-masukan dari pihak pelukar tinggi sekali lagi terima kasih untuk kita semua dan salam sukses untuk kita semua salam perjuangan mereka oke terima kasih mas all good terima kasih ya semuanya semoga bisa menjadi sinologis di masa depan dan kalau ada apa-apa tentang Tiongkok teman-teman mahasiswa bisa jangan jangan terima kasih ya Pak terima kasih kepada moderator dan para pembicara Alhamdulillah kita telah sampai di pembicara terima kasih banyak kepada pembicara moderator serta para peserta yang telah menjaga pembicara dari bawah sampai akhir semoga banyak yang yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kami selaku MC wakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan membuka kami izin pak wakili kita dokumentasi bersama dengan peserta terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.